Sekte Langit Misterius, Puncak Pelatihan Pedang Di gunung yang luas, puluhan pemuda berpakaian putih sedang berlatih pedang mereka. Energi roh yang mempesona menyelimuti pedang mereka saat mereka membelah udara dan bergetar di udara. Tak jauh dari situ, sekelompok pemuda berpakaian linen menyaksikan dengan linglung, mata mereka dipenuhi rasa iri. Kalau saja aku bisa menjadi salah satu dari mereka. Dengan begitu, aku juga bisa belajar pedang. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat, kata seorang pemuda berpakaian linen. Bermimpilah, mereka adalah murid dari Sekte Langit Misterius, dan kami adalah budak pedang. Bagaimana kita bisa berlatih pedang seperti mereka? Jika Anda ingin menjadi murid Sekte Langit Misterius, sederhana saja. Belajar saja dari linsuan, suara sarkastik terdengar. Para pemuda berpakaian linen tertawa bersama, tapi pandangan mereka semua melihat ke arah yang sama. Di dalam hutan, ada seorang pemuda berpakaian linen berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki wajah yang halus dan tubuh yang kurus. Dia memegang pedang besi hitam dan terus-menerus menusuknya. Keringat sudah lama membasahi pakaiannya, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Linsuan. Huff, sampah seperti dia, bahkan jika kamu memberinya waktu 100 tahun, dia tidak akan bisa menjadi murid Sekte Langit Misterius. Belum lagi yang lainnya, di antara kita dia yang paling bawah. Apa yang bisa dia gunakan untuk menjadi murid Sekte Pedang Misterius? Itu benar, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, dia ingin menerobos ke tahap kondensasi nadi, tetapi gagal. Dia memuntahkan darah dan budidayanya turun ke tahap ketiga dari tahap penyempurnaan tubuh. Dia masih belum pulih. Suara ini dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Itu dia. Dia telah berlatih teknik pedang yang sama setiap hari selama tiga bulan terakhir. Terlebih lagi, itu jenis yang biasa. Menurutku dia menjadi gila karena berlatih. Suara banyak orang sangat keras. Ketika Lin Suan mendengar kata-kata ini, sedikit kepahitan muncul di hatinya. Namun, tangan yang memegang pedang itu menegang. Dia menegangkan wajahnya dan terus berlatih pedang. Di jalur seni bela diri, kehalusan tubuh adalah fondasinya, dan tahap kondensasi denyut nadi adalah awalnya. Hanya dengan membuka pembulu darah spiritual di dalam tubuh seseorang barulah memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri. Saudara Wang sudah berada di tahap kesembilan tahap penyempurnaan tubuh. Jika Anda menerobos ke tahap kondensasi denyut nadi, jangan lupakan kami. Ketika para pemuda berpakaian linen ini melihat bahwa Lin Suan tidak tergerak, mereka semua mengutup dalam hati mereka, dan kemudian mulai mengjilat seorang pemuda di samping mereka. Itu pasti. Saudara Wang akan mampu membuat terobosan dalam dua bulan. Saat itu, dia bahkan mungkin menjadi murid sekte langit hitam. Wang yang memandang Lin Suan dengan jijik dan berkata, saya tidak membutuhkan dua bulan. Saya akan mampu menerobos paling lama dalam sebulan. Benar-benar, Saudara Wang perkasa, para pemuda berpakaian linen di sekitarnya mulai menyanjungnya. Saudara Wang, lihat betapa sombongnya Lin Suan. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Wang yang sudah lama tidak puas dengan Lin Suan. Dia melirik ke arah murid berpakaian putih yang sedang berlatih ilmu pedang mereka. Memperkirakan masih ada waktu sebelum istirahat, dia berdiri dan berjalan menuju Lin Suan. Pemuda berpakaian linen lainnya mengikuti, siap melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Lin Suan sepenuhnya fokus pada latihan ilmu pedangnya. Dia bergegas maju dan menusukkan pedangnya ke depan. Dengan kilatan cahaya pedang, bekas pedang tertinggal di batang pohon. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Suan telah mempraktikkan gerakan ini selama tiga tahun. Sejak hari itu, dia telah berlatih ilmu pedang ini setiap hari. Apapun situasinya, dia tidak pernah berhenti. Astaga, sebuah batu terbang menuju bagian belakang kepala Lin Suan. Suaranya yang menembus udara terdengar. Kekuatan di balik batu itu sangat menakutkan. Lin Suan memiringkan tubuhnya ke samping dan menghindari serangan itu. Dia berhenti bergerak dan menoleh dengan marah. Dia melihat Wang Yang dan sekelompok pemuda berpakaian linen berdiri tidak jauh dari situ. Mereka tampak seperti sedang mencari masalah. Yo, teknik gerakanmu tidak buruk. Kamu bahkan bisa menghindarinya. Wang Yang berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan mencengkeram pedang di tangannya dan berkata dengan suara rendah. Jika dia sedikit lebih lambat, pasti ada lubang berdarah di kepalanya. Dia tidak punya permusuhan dengan orang-orang ini, tapi mereka sangat kejam. Ku dengar kamu sudah berlatih ilmu pedang ini selama tiga bulan. Pasti sangat kuat. Tunjukkan pada kami. Lin Suan memandang mereka dengan dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kenapa kamu tidak berani? Atau maksudnya Anda sudah berlatih selama tiga bulan dan tidak ada efek sama sekali? Wang Yang tertawa dengan arogan. Saudara Wang, tunjukkan padanya kemampuanmu. Biarkan dia tahu betapa kuatnya dirimu. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu ilmu pedang. Wang Yang maju selangkah dan aura ganas keluar dari tubuhnya. Itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator rilem pemurnian tubuh peringkat ke-9. Hanya auranya saja sudah cukup membuatku tidak nyaman. Banyak pemuda berpakaian linen yang terkejut. Wang Yang mencibir. Dia mengeluarkan pedang bajanya dan mengacungkannya sebelum menusukkannya ke arah Lin Suan. Para pemuda berpakaian linen membelalakkan mata mereka. Mereka ingin melihat penampilan Lin Suan yang tidak berdaya saat dia jatuh ke tanah. Mereka sudah muak dengan orang yang tidak cocok ini. Mereka semua adalah budak pedang, jadi kenapa dia bertingkah seperti master? Lin Suan menghela nafas. Tangan pucatnya mencengkeram pedang hitam itu. Pada saat berikutnya, matanya menjadi sangat tajam. Dia mencabut pedangnya, melompat, menusukkan pedangnya, dan menyarungkan pedangnya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah menyarungkan pedang besi hitam dan berdiri di sana dengan dingin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wang Yang melihat ke belakang dengan ngeri. Sehelai rambutnya terpotong dan ada luka berdarah di lehernya. Darah mengalir keluar. Merasa. Kerumunan menghirup udara dingin. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Yang, seorang kultifator rilem penyempurnaan tubuh peringkat ke-9, sebenarnya akan dikalahkan oleh Lin Suan, seorang kultifator rilem penyempurnaan tubuh peringkat ke-3. Apalagi itu adalah kemenangan dalam satu gerakan. Siapa sebenarnya Lin Suan ini? Ilmu pedang macam apa yang dia latih? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Apakah kalian ingin memberontak? Suara yang keras terdengar. Oh tidak, murid-murid sekte langit hitam akan beristirahat. Para pemuda berpakaian linen gemetar. Mereka semua tersenyum dan menyambut para murid berpakaian putih. Tuan, Anda pasti haus. Ini teh roh sembilan malam, saya menyeduhnya semalaman. Tuan muda, pil roh rahasia, ini dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik Anda. Ambil satu. Semua pemuda berpakaian linen membungkuk dan merawat para murid berpakaian putih. Bahkan Wang Yang pun tidak terkecuali. Dia membuang ekspresi ketakutannya dan dengan cepat berlari menuju murid berpakaian putih. Tuan, pilmu. Wang Yang berkata dengan hormat. Pemuda itu mengambil pil itu dan menelannya. Matanya menatap leher Wang Yang dan alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Bagaimana luka di lehermu bisa terjadi? Pemuda berpakaian putih Chen Feng bertanya. Mas, Tuan, tubuh Wang Yang bergetar. Jika tuannya tahu bahwa dia kalah dari kultifator rilem pemurnian tubuh peringkat ketiga, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Pada saat ini, murid berpakaian putih lainnya juga datang. Beberapa budak pedang menjelaskan apa yang terjadi. Semua orang memandang Lin Suan. Seorang budak pedang berani menjadi begitu berani. Apakah kamu percaya Tuan Muda ini akan membunuhmu? Sepertinya kalian menjadi semakin sulit diatur. Tuan Muda, dia adalah budak pedang Nona Tang Yu. Seseorang mengingatkan. Oh, Tang Yu berubah menjadi budak pedang. Kenapa saya tidak tahu? Apa? Apa kamu punya masalah dengan itu? Di luar kerumunan, sebuah suara yang jelas terdengar. Setelah itu, seorang gadis muda yang mengenakan gaun ketat berwarna putih pucat masuk. Fitur wajah gadis muda ini sangat indah. Kulitnya putih, sosoknya mengesankan, dan kakinya panjang dan ramping. Banyak orang diam-diam menelan ludahnya. Bahkan bibir murid berpakaian putih pun kering dan mata mereka bersinar. Lin Suan, ayo pergi. Tang Yu mengabaikan orang-orang ini dan melemparkan pedang di tangannya ke Lin Suan. Lalu, dia pergi bersamanya. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Beberapa murid tidak yakin. Jangan khawatir, aku tidak bisa menyentuh Tang Yu. Tapi sebagai budak pedang kecil, aku bisa mempermainkannya sampai mati. Besok, kita akan memasuki gunung untuk mempersiapkan hal itu. Ajaklah anak ini dan biarkan dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Kamu berani memprovokasiku, Chen Feng. Kamu mati. Murid berpakaian putih itu menatap punggung Lin Suan dan mengungkapkan senyuman kejam. Lin Suan mengikuti kecantikan berkaki panjang dan menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, sebagian besar tatapan diarahkan pada Tang Yu. Tang Yu sama sekali tidak peduli dengan tatapan ini. Dia memandang Lin Suan sambil tersenyum dan berkata, Aku menyelamatkanmu. Bagaimana kamu berencana membalas budiku? Ya terima kasih. Lin Suan berkata dengan serius. Anda. Gadis muda itu mengatupkan giginya. Wajah kecilnya penuh amarah. Dia menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia mengedipkan matanya dan berkata dengan lembut, Lin Suan, ada yang salah dengan pedangku. Bantu aku memeriksanya. Gadis muda itu menyerahkan pedang panjang. Sarungnya yang berwarna hijau tua terbuat dari kulit binatang iblis. Ada beberapa permata di sarungnya yang berkilau di bawah sinar matahari. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia mengambil pedang panjang itu, mencabutnya, dan memeriksanya dengan cermat. Bilahnya yang berwarna biru akua itu seperti langit, tetapi ada titik hitam kecil di ujung pedangnya, yang membuat seluruh pedangnya menjadi sangat redup. Ai, kamu sama sekali tidak peduli dengan pedangmu. Lin Suan bergumam sambil menggunakan pedang untuk memotong jarinya dan membiarkan darah mengalir keluar. Jarinya berlumuran darah dan dengan sangat cepat, bintik hitam itu menghilang. Lin Suan membiarkan darah mengalir ke seluruh bilahnya sebelum dia berhenti. Selesai. Dia menyerahkan pedang panjang itu kepada gadis muda itu. Gadis muda itu dengan senang hati mengambil pedang panjang itu dan mengayunkannya ke udara beberapa kali. Itu mengeluarkan suara mendesing saat darah diserap ke dalam pedang. Seluruh pedangnya seperti safir. Berdiri di sana, gadis muda itu dengan dingin berteriak ketika dia melihat Lin Suan berbalik dan pergi. Tang Yu, pedangmu telah diperbaiki untukmu. Apalagi yang kamu inginkan. Lin Suan menghela nafas dan berkata tanpa daya. Aku ingin melatih pedangku. Bertandinglah denganku. Tang Yu dengan marah mengeluarkan pedang panjang itu. Kakak, kamu adalah ksatria spiritual meridian tingkat keempat. Kamu ingin aku, rasul roh pemurnian tubuh tingkat ketiga, bertanding denganmu. Apakah kamu mencoba membunuhku? Lin Suan segera menolak. Murid yang telah mencapai tahap meridian disebut ksatria spiritual dan mereka yang telah mencapai tahap pemurnian tubuh disebut rasul roh. Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan kekuatan spiritual saya. Mulut Tang Yu membentuk senyuman. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang panjang berwarna biru itu tiba-tiba menusuk. Gadis ini benar-benar bermain. Lin Suan kaget dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dengan suara, ding kedua pedang itu berbenturan. Lin Suan hanya merasakan kekuatan kuat yang mendorongnya mundur tiga langkah. Saya tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Tang Yu terkikik saat dia berkata. Pedang panjang di tangannya berubah lagi dan seperti embusan angin, pedang itu menyerang Lin Suan. Hei hei, ini teknik pedang angin jernihku yang baru. Cobalah. Pedang panjang di tangan Tang Yu menciptakan embusan angin yang meniup pakaian Lin Suan. Sial, seperti ini lagi. Setiap kali kamu mempelajari teknik pedang baru, kamu menggunakan aku untuk berlatih. Lin Suan telah menjadi budak pedang di Sekte Langit Hitam selama tiga bulan. Dalam tiga bulan ini, dia tidak tahu berapa kali dia disiksa oleh setan kecil ini. Setiap kali dia berlatih dengannya, dia pasti akan terluka. Memikirkan hal ini, dia mendengar suara, sobek, dan luka panjang muncul di pakaiannya. Lin Suan sangat marah dan pedang panjang di tangannya mulai melakukan serangan balik. Meskipun ia tidak dapat membuka meridian rohnya dan tidak dapat benar-benar berkultifasi, Lin Suan sangat berbakat dalam hal ilmu pedang. Ilmu pedang biasa itu menjadi ajaib di tangannya, seolah-olah dia dilahirkan dengan kemampuan ini. Ini juga alasan mengapa Tang Yu sering mencarinya untuk berlatih ilmu pedang. Melihat bahwa Tang Yu tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan menggambar setengah busur di udara, menangkis serangan Tang Yu ke samping. Lalu, dia langsung menebas ke arah pergelangan tangan Tang Yu. Tang Yu terkejut, dia menari dengan teknik pedang angin dalam upaya untuk menetralisir serangan ini. Namun, pedang Lin Suan seperti ular berbisa, mendekati langkah demi langkahnya. Setiap saat, dia secara akurat memblokir gerakannya. Hah! Tang Yu sangat marah dan tanpa sadar menggunakan kekuatan rohaninya. Pedang panjang berwarna biru memancarkan bola cahaya dan membuat Lin Suan terbang. Celepuk! Lin Suan terbang mundur dua meter dan jatuh ke tanah. Darah di dadanya bergejolak. Di hadapan kekuatan spiritual, dia seperti perahu kecil di tengah amukan lautan yang bisa terbalik kapan saja. Jika aku bisa membuka nadis spiritualku, aku tidak akan terjatuh ke titik ini. Lin Suan memikirkan hal ini dan ekspresinya menjadi gelap. Ya Tuhan, kamu memberiku bakat yang bagus, tapi aku tidak bisa membuka nadis spiritualku. Kamu mempermainkanku sampai mati. Melihat Lin Suan berpura-pura mati di tanah, Tang Yu berjalan mendekat dan menendangnya. Baiklah, berhenti berpura-pura mati. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Lin Suan meringis kesakitan dan duduk. Beri aku pil roh untuk menyembuhkan. Jika tidak, tidak ada yang akan berlatih denganmu di masa depan. Tang Yu memutar matanya ke arahnya dan dengan enggan mengeluarkan pil merah dan melemparkannya. Budak pedang lainnya akan membungkuk dan mengikis serta mendengarkan tuan mereka. Namun, Lin Suan ini berbeda. Dia mengabaikannya dan mengudara. Namun, Lin Suan memiliki pemahaman unik tentang ilmu pedang. Dia memelihara pedangnya lebih baik daripada budak pedang lainnya, jadi Tang Yu hanya sedikit mengganggunya. Dia tidak berani melanggarnya. Sejak dia mulai berlatih dengan Lin Suan, ilmu pedangnya telah meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir. Kamu bisa dianggap jenius pedang. Sayang sekali kamu tidak bisa mengembangkan kekuatan spiritual. Jadi ikuti saja aku dengan patuh. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Tang Yu menghiburnya dan pergi. Lin Suan mengeluarkan botol porselen putih kecil dan memasukkan pil merah ke dalamnya. Lalu, dia dengan hati-hati menyimpannya. Ini adalah pil penyembuhan. Dampaknya sungguh menakjubkan. Dia selalu menyimpannya, menyimpannya ketika dia membutuhkannya. Menyingkirkan pilnya, Lin Suan berjalan kembali ke kamarnya. Dia ingin mencapai alam penyempurnaan tingkat ke sembilan sesegera mungkin dan mencoba membuka denyut spiritualnya lagi. 2. Murid yang tidak berbakti, Lin Suan telah berulang kali melanggar aturan keluarga. Dia akan dicopot dari gelarnya sebagai tuan muda rumah dan diusir dari rumah kolam pedang. Huff. Orang seperti ini seharusnya sudah diusir sejak lama. Dia hanya akan mempermalukan Swatpool Mansion jika kita menahannya. Apa gunanya memiliki kemampuan pemahaman yang baik? Dia bukan siapa-siapa jika dia tidak bisa membuka spirit meridiannya. Itu benar. Sepotong sampah yang tidak bisa membuka spirit meridiannya sebenarnya adalah tuan muda istana. Lelucon yang luar biasa. Ejekan dan kutukan yang tak ada habisnya menenggelamkan Lin Suan seperti banjir binatang buas. Ah. Lin Suan tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba duduk. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Matahari pagi menyinari kamar melalui jendela. Itu membawa sedikit kehangatan dan menariknya kembali ke dunia nyata. Aku mengalami mimpi buruk ini lagi. Lin Suan tersenyum pahit. Ketika dia masih sangat muda, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia bisa menguasai beberapa seni bela diri hanya dengan melihatnya sekali. Semua orang mengira dia jenius seni bela diri dan menaruh harapan besar padanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia tidak bisa membuka spirit meridiannya. Seorang seniman bela diri hanya bisa mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya dan membuka spirit meridian di tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan lebih besar. Namun, Lin Suan tidak bisa membuka spirit meridiannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, Lin Suan ditinggalkan oleh keluarganya. Dia mengusap wajahnya dan membalik selimut. Dia bangkit dari tempat tidur dan mengambil botol air di atas meja dan meneguk dua teguk air. Ini adalah ruangan yang sederhana dan kasar. Hanya ada tempat tidur kayu dan meja tua di kamar itu. Lin Suan memegang jubah rami kasar. Dia baru setengah jalan memakainya ketika dia mendengar pintu ditendang hingga terbuka dengan keras. Orang pertama yang memasuki ruangan itu adalah pemuda berjubah putih, Chen Feng. Ada lebih dari sepuluh orang di belakangnya. Dia berkata dengan arogan, Nak, ikut kami. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan bertanya dengan dingin sambil perlahan mengenakan pakaiannya. Beraninya kamu bersikap kasar seperti budak pedang belaka. Chen Feng mengeluarkan pedangnya dengan dentang dan mengarahkan ujung pedang dingin ke Lin Suan, memancarkan aura pembunuh yang samar. Merasakan niat membunuh dari pedang, Lin Suan tanpa sadar menyentuh Leontin berbentuk pedang yang dia kenakan di lehernya. Itu diberikan kepadanya oleh ayahnya sebelum dia meninggal. Itu menyimpan sejumlah kekuatan spiritual, dan dimaksudkan untuk dia gunakan jika dia meninggal. Menyentuh Leontin di depan dadanya, Lin Suan menjadi tenang. Pihak lainnya adalah psikis tingkat dua. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Ketika mereka melihat Lin Suan tidak takut sampai gemetar seperti para pelayan pedang lainnya, murid-murid berpakaian putih itu sedikit terkejut, sedangkan Chen Feng bahkan lebih marah. Bahkan seorang hamba pedang pun tidak takut padanya. Jika berita ini tersebar, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Baiklah, Chen Feng, jangan lupa tujuan kami. Apakah Anda akan bertanggung jawab jika kami menyanyiakan waktu? Pemuda yang memimpin menghentikan kemarahan Chen Feng. Berat, ikuti kami. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Pemuda yang memimpin, Zhang Bin, berkata dengan dingin. Lin Suan melirik ke arah para pelayan pedang di belakang mereka dan berpikir, orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Aku akan mengikuti mereka terlebih dahulu. Aku ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Menganggup kepalanya tanpa ekspresi, Lin Suan berjalan mendekat. Ketika Chen Feng melihat Lin Suan masuk ke dalam kelompok, dia mencibir di dalam hatinya, aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti. Pemuda yang memimpin, Zhang Bin, melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, ikuti saya. Sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju hutan dekat Sekte Langit Misterius. Sekte Langit Misterius adalah salah satu dari tiga sekte besar di wilayah Cloud. Itu terletak di wilayah terluar Pegunungan Taihang. Murid sekte tersebut sering pergi ke pegunungan untuk berburu dan mengumpulkan tumbuhan, tetapi itu hanya di wilayah luar. Pegunungan Taihang dipenuhi dengan binatang buas. Semakin dalam, semakin berbahaya. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan mencari kematian di pegunungan. Lin Suan mengikuti murid-murid berpakaian putih ke sebuah gua. Lingkungan sekitar ditumbuhi rumput liar dan tanaman merambat. Di pintu masuk gua, ada jamur lingzi berwarna merah menyala. Itu seperti bola api berwarna merah terang. Ketika murid-murid berpakaian putih melihat ke arah api lingzi, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Mereka semua menelan ludahnya. Zhang Bin menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, semua pelayan pedang, dengarkan. Ada seekor ular kecil di dalam gua. Kalian semua memancingnya keluar. Semakin jauh semakin baik. Jika kamu gagal, atau jika ada yang mencoba melarikan diri, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Ketika dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba terfokus dan aura tirani keluar dari tubuhnya. Hati Lin Suan tenggelam. Dia mengutup dalam hatinya. Orang-orang ini ingin menggunakannya untuk memancing binatang buas itu pergi sehingga mereka bisa memilih api lingzi. Tapi bagaimana bisa begitu mudahnya memancing binatang buas itu pergi? Dia bisa mencium aroma api lingzi dari jauh, belum lagi binatang lainnya. Namun tidak satupun dari mereka yang berani datang. Bahkan lingkungan sekitar pun sangat sunyi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya binatang buas di dalam gua itu. Lin Suan bukanlah hamba pedang biasa. Dia pernah menjadi tuan muda dari Swatpool Mansion. Pengetahuannya jauh melampaui orang lain. Murid-murid berpakaian putih ini jelas ingin menggunakan nyawa para hamba pedang untuk menukarkan lingzi api. Kamu, maju ke depan. Chen Feng mencibir dan menunjuk ke arah Lin Suan. Matanya dipenuhi ejekan. Berengsek, Lin Suan mengutup dalam hatinya. Dia dengan enggan berjalan ke depan. Sekali lagi, ia mengalami tragedi tidak memiliki kekuatan. Bahkan nasibnya sendiri ada di tangan orang lain. Hanya setelah merasakan perasaan ini seseorang akan tahu betapa menyedihkannya perasaan itu. Kamu ingin aku mati. Kalau begitu aku akan memastikan kamu tidak bisa memilih api lingzi. Lin Suan terus melihat sekeliling, memikirkan cara merusak rencana orang-orang ini. Saudara Feng, anak itu tidak akan merusaknya, kan? Seorang murid bertanya. Jangan khawatir. Apa yang bisa dilakukan oleh hamba pedang kecil? Ayo bersiap untuk memilih fire lingzi. Chen Feng berkata sambil tersenyum. Kesebelah sword servant dengan hati-hati berjalan menuju gua. Semakin dekat mereka ke gua, semakin kuat aura berbahayanya. Lin Suan merasakan rambut di punggungnya berdiri. Aroma obat dari api lingzi menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, bau amis keluar dari gua. Ketika mereka berada lima meter dari gua, hati Lin Suan tiba-tiba bergetar. Intuisi bawaannya membuatnya merasakan bahaya yang sangat besar. Dia langsung melompat ke samping. Saat Lin Suan melompat, pelangi terbang seperti kilat dan menembus orang-orang di depannya. Darah berceceran di udara. Sebuah kepala besar muncul dari gua. Itu sebesar meja. Mata hijau gelapnya lebih besar dari kepala manusia dan memancarkan cahaya dingin yang redup. Berengsek. Apakah ini ular kecil? Lin Suan mengutuk. Dia sangat membenci Chen Feng dan yang lainnya. Tidak perlu ada orang yang memberi instruksi kepada mereka, dan para sword servant itu melarikan diri seperti angin menuju kejauhan. Ular raksasa bermata biru itu meluncur keluar dari gua. Lidah merahnya seperti pedang tajam dan langsung menembus pedang hamba yang paling dekat dengannya. Lin Suan tidak berhenti. Dia berbalik dan berlari. Dia tidak berlari menuju area terbuka, tapi ke dalam hutan. Zhang Bin dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Mereka hanya memikirkan tentang api lingzi. Mereka diam-diam sudah berputar-putar menuju gua. Ular raksasa bermata biru itu merayap keluar gua. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Ia dengan cepat merayap menuju para sword servant di depannya. Mulutnya yang berdarah sudah terbuka. Ketika Zhang Bin dan yang lainnya melihat ular itu meninggalkan gua, mereka buru-buru berlari menuju api lingzi. Mereka segera sampai di pintu masuk gua. Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan tempat yang aman untuk diam-diam mengawasi sambil memikirkan masa depan. Zhang Bin dan yang lainnya pasti akan mendapat masalah dengannya ketika mereka kembali. Pada saat itu, dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Sebelum dia sempat memikirkannya, perubahan mengejutkan terjadi di dalam gua. Ular bermata biru raksasa merasa ada seseorang yang mengincar jamur api mengkilap, dan ekornya yang setebal ember air tiba-tiba menyerang. Terlebih lagi, ia menyerah pada hamba pedang yang melarikan diri dan menatap Zhang Bin dan yang lainnya dengan mata hijau tua. Bang! Ekor ular yang tebal itu menghantam tanah dan seketika menghancurkan tanah. Zhang Bin dan yang lainnya dengan cepat menghindar. Api Lingzi juga terlempar ke udara. Binatang ini gila. Zhang Bin sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia terus mundur. Api Lingzi yang jatuh ditangkap oleh murid lainnya. Saudara Bin, itu ada di tangan kita. Murid itu berteriak. Saat dia selesai berbicara, bayangan hitam melintas. Ekor ular raksasa bermata biru itu langsung menghantam muridnya dan membuatnya terbang. Pergi. Zhang Bin berteriak. Semua murid berpakaian putih melarikan diri ke hutan. Mereka berharap mereka memiliki sayap. Lin Xuan sangat dekat dengan murid yang dikirim terbang. Dia melihat api Lingzi di tangan muridnya. Dia mengatupkan giginya dan berlari untuk mengambil api Lingzi. Sial, itu adalah hamba pedang. Nak, serahkan fire Lingzi. Chen Feng meraum dari belakang. Ledakan. Deretan pohon tumbang. Tubuh besar ular bermata biru raksasa itu menyerbu ke dalam hutan dan dengan gila mengejar Zhang Bin, Chen Feng, dan yang lainnya. Lin Xuan tidak ragu-ragu. Dia memasukkan api Lingzi ke dalam pakaiannya, berbalik, dan berlari. Zhang Bin dan yang lainnya ingin dia mati terlebih dahulu. Sekarang, mereka ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa memberikan api Lingzi? Baru saja, dia mengamati sekeliling dan memikirkan jalan keluar. Sekarang dia memiliki fire glossy ganoderma di tangannya, Lin Xuan berlari lebih cepat. Dia terus berputar-putar di dalam hutan dan hampir kehilangan orang di belakangnya beberapa kali. Hah! Mata Zhang Bin memancarkan cahaya dingin. Dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan menebas ke arah Lin Xuan. Pada saat yang sama, tubuh murid lainnya menyala dan bergegas menuju Lin Xuan. Lin Xuan buru-buru mengaktifkan Leontine berbentuk pedang. Dengan bantuan energi spiritual di dalam, kecepatannya meningkat lagi. Kecepatan Lin Xuan mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana hamba pedang rasul roh tingkat ketiga bisa begitu cepat. Meledak kicut, Zhang Bin berteriak dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Lin Xuan hanya merasakan kekuatan yang kuat dari belakang dan mengirimnya terbang. Tubuhnya berguling beberapa kali di tanah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Zhang Bin dan yang lainnya berjarak kurang dari dua meter darinya. Cahaya dingin dari pedang panjang mereka menyelimuti dirinya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan api lingsi. Dia menelannya dan mengaktifkan Leontine berbentuk pedang, siap bertarung sampai mati. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ketika Zhang Bin dan yang lainnya melihat Lin Xuan menelan api lingsi, mereka marah dan ingin mencabik-cabiknya. Ketika ular raksasa bermata biru melihat ini, ia mendesis marah dan menerjang seperti gunung kecil. Kecepatannya begitu cepat hingga mematahkan semua pohon di depannya. Zhang Bin dan yang lainnya dikirim terbang. Bahkan Lin Xuan dikirim terbang dengan kekuatan besar. 3. Ular bermata biru yang mengamuk membuat semua orang terbang. Lin Xuan tidak memiliki banyak energi spiritual yang tersisa dan banyak bagian tubuhnya terluka parah. Untungnya, dia telah menelan api lingsi terlebih dahulu dan kekuatan obat yang kuat menghilangkan luka-lukanya, namun meski begitu, dia masih memuntahkan banyak darah. Tubuhnya terjatuh ke jurang dan kejatuhan ini hampir mematahkan seluruh tulang di tubuhnya. Bagian depan bajunya sudah lama diwarnai merah. Lin Xuan tidak menyadari bahwa ketika darahnya menyentuh Liontin berbentuk pedang, anehnya semuanya menghilang. Ledakan. Dengan serangan lain dari ekor ular, lingsuan dikirim terbang lagi. Kali ini, dia langsung pingsan, dan Liontin berbentuk naga itu benar-benar memasuki tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap. Liontin berbentuk pedang mengebor ke dalam dantiannya, terus-menerus bergetar, dan energi spiritual di sekitarnya dengan cepat mengalir menuju lingsuan. Sebuah lubang hitam kecil terbentuk di perutnya, dan semua energi spiritual tersedot ke dalamnya. Beberapa energi spiritual mengalir ke tubuh lingsuan, mengalir kemana-mana, dan terus-menerus menyerang meridian lingsuan. Harus diketahui bahwa meridian spiritual lingsuan belum terbuka, jadi ketika sisa energi spiritual masuk, rasa sakitnya sepuluh kali lebih menyakitkan daripada saat dia membuka meridian spiritualnya sendiri. Lingsuan terbangun dari komanya karena rasa sakit. Dia mengatupkan giginya dan menahannya, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia menemukan pelakunya, dia hampir menjadi gila. Pedang kecil di tubuhnya adalah liontinnya, dan saat ini pedang itu melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Meskipun sebagian besar energi spiritual dimakan oleh pedang kecil, jumlah kecil yang bocor bukanlah sesuatu yang bisa dicerna oleh lingsuan. Sial, aku sudah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke sembilan, jika ini terus berlanjut, aku akan menembus meridianku. Ada sembilan meridian spiritual dalam tubuh manusia, dan hanya dengan membuka meridian spiritual, energi spiritual dapat bersihkan sirkulasi di dalam tubuh dan menghasilkan kekuatan. Budidaya lingsuan seperti roket, naik dengan cepat, dan dengan cepat mencapai puncak alam penyempurnaan tubuh. Dia mengatupkan giginya, dan bersiap menggunakan kekuatan ini untuk menerobos meridian spiritual. Dia menahan rasa sakit, dan bekerja keras untuk berkonsentrasi, bersiap menerobos meridian spiritual pertama di tubuhnya. Kedua tangan membentuk segel, lingsuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos. Energi spiritual di tubuhnya berkumpul, dan bergegas menuju meridian spiritual pertama. Ledakan Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi di depannya. Energi spiritual tersebar dan tingkat budidaya lingsuan dengan cepat turun. Akhirnya, itu jatuh ke tangan rasul roh tingkat ketiga. Ini lagi, lingsuan meraung dengan enggan. Dia sudah mencoba menerobos dua kali, tapi setiap kali, dia bangkit kembali. Seolah-olah ada kekuatan misterius di tubuhnya yang menguncinya dengan kuat di tempatnya. Lagi, lingsuan menolak menyerah. Dia sekali lagi mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya dan bergegas menuju venaroh. Kekuatan bertabrakan dan tubuh lingsuan mengeluarkan suara gemuruh. Dia terkena dampaknya dan sekali lagi mengeluarkan seteguk darah yang besar. Pada saat ini, kekuatan lembut muncul di tubuhnya. Lingsuan tahu bahwa itu adalah kekuatan obat dari api lingsi. Untungnya, dia sudah menelannya terlebih dahulu, kalau tidak dia pasti sudah lama mati. Saat energi spiritual terakumulasi di tubuh lingsuan, dia merasakan sakit bengkak yang tak tertandingi. Sial, kamu masih menyerap. Persetan, cepat berhenti. Lingsuan sekarang bisa dengan jelas melihat Dia dengan cemas memarahi, tapi pedang kecil itu tidak bereaksi sama sekali. Dengan energi spiritual yang begitu besar, dia seharusnya mampu menembus segelnya. Lingsuan memutuskan untuk menerobos lagi, tapi kali ini, dia gagal. Nasibnya adalah meledak dari energi spiritual. Berjuang, meski ada secerca harapan, aku tetap harus mencobanya. Lingsuan adalah orang seperti itu. Dia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Kali ini, energi spiritual yang tak ada habisnya berubah menjadi aliran kemarahan dan mengalir menuju pembuluh darah roh yang belum terbuka. Ledakan, tabrakan itu seperti sambaran petir. Riak hitam muncul di tubuh Lingsuan. Riak-riak ini melingkari pembuluh darah rohnya dan membentuk teratai hitam. Misterius dan setan. Teratai hitam ini dipenuhi jejak gas hitam. Itu seperti tinta tebal, memancarkan aura kuno yang menghalangi energi spiritual di luar. Apa? Apa ini? Lingsuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap teratai hitam dengan tidak percaya. Mengapa ada benda seperti itu di tubuhku? Dia samar-samar menebak bahwa ketidakmampuannya untuk membuka pembuluh darah roh ada hubungannya dengan teratai hitam misterius ini. Apakah aku harus menjadi rasul roh seumur hidupku? Aku tidak mau. Lingsuan tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan. Dia membenci nasibnya, membenci teratai hitam di tubuhnya, dan benci nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Weng! Pedang kecil itu sepertinya merasakan emosi Lingsuan dan bergetar hebat. Tubuhnya memancarkan cahaya melamun dan dengan sekejap, teratai hitam itu terpotong menjadi dua. Ini. Lingsuan tidak menyangka pedang kecil itu begitu kuat sehingga bisa memotong teratai hitam misterius menjadi dua. Dia segera mengumpulkan energi spiritualnya dan bergegas menuju vena roh. Tanpa halangan dari teratai hitam, Lingsuan mengandalkan energi spiritualnya yang melimpah untuk dengan cepat membuka pembuluh darah roh pertama. Pembuluh darah roh seperti sungai, Pedang kecil itu juga berhenti melahap energi spiritual dan melayang di tubuh Lingsuan. Semuanya kembali normal. Lingsuan perlahan menghela nafas dan pikirannya benar-benar rileks. Adegan tadi terlalu sulit dipercaya dan dia masih tidak berani mempercayainya. Apa itu teratai hitam dan mengapa itu muncul di tubuhku? Lingsuan tidak dapat memahami bagaimana Liontin berbentuk pedang muncul di tubuhnya dan asal-usulnya tampaknya lebih misterius daripada teratai hitam. Liontin berbentuk pedang diberikan kepadanya oleh ayah Lingsuan dan itu baru saja membantunya membuka teratai hitam, memungkinkan dia membuka pembuluh darah roh. Oleh karena itu, Lingsuan merasa bahwa pedang kecil misterius itu tidak akan menyakitinya. Lingsuan memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh dan budidayanya telah mencapai tahap akhir dari tahap kondensasi nadi. Dia akan segera menerobos ke tahap kedua tahap kondensasi denyut nadi. Tidak peduli apa, saya telah membuka pembuluh darah roh dan dapat berkultivasi di masa depan. Saya harus kembali ke Swatpool Mansion dan memenuhi keinginan terakhir ayah saya. Dia awalnya adalah anggota Swatpool Mansion, tapi dia dijebak dan diusir dari Swatpool Mansion. Sekarang dia bisa berkultivasi dan tidak lagi menjadi orang yang tidak berguna, dia harus mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Jika aku bisa menjadi murid inti dari Sekte Langit Hitam, aku seharusnya bisa kembali ke Swatpool Mansion dengan lancar. Lingsuan mengambil keputusan dan segera berangkat. Sekte Langit Hitam memiliki hirarki yang ketat dan para muridnya dibagi menjadi murid luar, dalam, dan inti. Tidak mudah bagi Lingsuan untuk menonjol di antara murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya. Ada ujian masuk setiap awal bulan. Jika kamu lulus ujian, kamu bisa menjadi murid luar. Lingsuan telah berada di sini selama tiga bulan dan dia sudah mengetahui situasi dasarnya. Dia melompat dan berlari ke arah Sekte tersebut. Di dalam hutan, beberapa pemuda berpakaian putih melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Pakaian bersih mereka berlumuran darah dan lumpur. Sial, aku hampir mati di sini. Jika bukan karena ular bermata biru itu memperingatkan binatang buas lainnya dan dicegat, kita pasti sudah tamat hari ini. Pemuda yang menyedihkan ini adalah Zhang Bin dan yang lainnya. Mereka berhasil selamat, tetapi dari selusin orang yang asli, hanya empat yang tersisa. Itu semua karena budak pedang bernama Lingsuan itu sehingga kami kembali dengan tangan kosong dan menyianyiakan Lingsi Api dengan sia-sia. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati aku sangat berharap dia belum mati. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk memberitahu di apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Huff, Rasul Roh Tahap Ketiga pasti sudah lama mati setelah menerima serangan semacam itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ayo cepat kembali. Begitu banyak budak pedang yang mati, kita perlu segera mengisi kembali darah mereka. Mereka berempat beristirahat sejenak sebelum berlari kembali. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan dan akhirnya keluar dari hutan gelap. Eh, Saudara Feng, lihat orang itu. Seru seorang pemuda. Chen Feng dan Zhang Bin menoleh. Di depan mereka di sebelah kiri, ada sesosok tubuh yang berlumuran lumpur. Samar-samar mereka dapat melihat bahwa dia mengenakan pakaian linen abu-abu. Orang itu sedang berlari menuju sekte pedang misterius. Bocah itu, dia belum mati. Chen Feng berseru, sialan, lihat bagaimana aku membunuhnya. Ayo pergi. Beritahu dia bahwa Fireling Ziku tidak begitu enak. Zhang Bin berkata dengan wajah muram. Suara mendesing. Mereka berempat meningkatkan kecepatannya, membawa hembusan angin. Segera, mereka menyusul Lin Xuan. Wuss. Mereka berempat mengepung Lin Xuan. Chen Feng berkata sambil tersenyum sinis, Nak, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ini bagus juga, aku ingin membunuhmu sedikit demi sedikit. Jangan bunuh dia, dia memakan api Lingzi, jadi darahnya seharusnya diisi dengan kekuatan obat. Bukankah lebih baik membawanya kembali dan menggunakan darahnya untuk budidaya kita setiap hari? Zhang Bin seperti setan ketika dia tertawa sinis. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di gagang pedang. Sekte langit misterius sudah ada di depannya, tapi dia tidak menyangka akan dirampok. Dari empat orang di depannya, kekuatan Zhang Bin telah mencapai tingkat ketiga dari tahap kondensasi meridian, yang juga merupakan tingkat ketiga dari Ksatria Roh. Zhang Bin berada di tingkat kedua dari tahap kondensasi meridian, sementara dua lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan Lin Xuan, di tingkat pertama dari tahap kondensasi meridian. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan normal, Lin Xuan pasti akan kalah. Namun, Lin Xuan tidak panik. Ekspresinya tenang, dan tangan yang memegang pedang kokoh dan kuat. Pandangannya tertuju pada Chen Feng yang ada di depannya. Tempat ini sudah sangat dekat dengan sekte tersebut. Selama dia keluar dari pengepungan, dia memiliki kepercayaan diri untuk memasuki sekte tersebut. Begitu dia memasuki sekte tersebut, dia akan relatif aman. Orang-orang ini meremehkannya, jadi mereka tidak terlalu serius. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bergerak, dan begitu dia bergerak, dia harus berhasil karena orang-orang ini tidak akan memberinya kesempatan kedua. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan untuk bergerak. Memikirkan hal ini, hati Lin Xuan tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan. Jurus pedang yang telah dialatih selama tiga tahun, kekuatan apa yang akan dimilikinya setelah dia memiliki kekuatan spiritual. Patahkan kakinya dulu, supaya dia tidak bisa kabur. Chen Feng mengeluarkan pedang panjangnya dan menyapukannya ke kaki Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan pindah. Dia segera mencabut pedangnya, dan tubuhnya membubung ke langit seperti meteor yang melesat melintasi langit, melintas. Bisa, Lin Xuan menikam dengan pedangnya dan berlari menuju sekte tanpa melihat ke belakang. Kecepatannya mengejutkan semua orang. Ah, tangan saya. Pada saat yang sama, Chen Feng memegang lengan kanannya dan terus-menerus berteriak. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Empat. Tangan saya. Chen Feng berteriak ketakutan. Lengan kanannya diiris dengan sayatan dalam, dan di beberapa tempat, tulangnya terlihat dari bayang-bayang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Bin dan yang lainnya tidak mengejarnya. Pedang itu terlalu aneh, dan aura Lin Xuan jelas tidak berada di alam penyempurnaan tubuh peringkat ketiga. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Zhang Bin bingung. Mungkin juga efek api Lingzi yang memungkinkan dia menerobos ke alam kondensasi denyut nadi. Darahmu? Aku harus memilikinya. Kalian berdua, cepat dan bawa dia kembali ke sekte. Perintah Zhang Bin. Keduanya membawa Chen Feng dan dengan cepat berjalan kembali ke sekte langit yang mendalam. Zhang Bin mengikuti di belakang, matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lin Xuan berlari kembali ke rumahnya. Dia menutup pintu dan mencoba menenangkan dirinya. Sejujurnya, kekuatan pedang itu melebihi ekspektasinya. Jurus pedang ini diberikan kepadanya oleh ayahnya, yang menyuruhnya untuk melatihnya dengan baik. Meskipun gerakan pedang ini terlihat biasa saja, namun sangat kuat. Namun, itu hanya satu gerakan, dan gerakan ini menghabiskan banyak energi roh, hampir sepertiganya. Berpikir tentang energi roh, Lin Xuan menjadi bersemangat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa berkultivasi. Dia tidak bisa tidak memikirkan pedang kecil di tubuhnya. Pedang kecil inilah yang memungkinkan dia untuk membuka pembuluh darah rohnya, dan pada saat yang sama, itu memberinya kemampuan penglihatan batin yang hanya dimiliki oleh para penggarap rilem transformasi roh. Pedang kecil itu tidak terbuat dari logam atau batu, dan dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Panjangnya kira-kira sebesar jari, dan seluruh tubuhnya berwarna seperti kaca. Energi roh terus-menerus meluap darinya. Lin Xuan mencoba menyentuhnya, tetapi tidak ada hasil. Melihat tidak ada reaksi, Lin Xuan memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Dia berencana menggunakan sisa hasil obat dari api Lingzi untuk terus berkultivasi. Dia pernah menjadi murid Swatpool Mansion. Meskipun ia adalah sampah dan tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan buku-buku seni bela diri, ia menerima warisan keluarga lengkap dari ayahnya. Metode budidaya keluarganya adalah metode budidaya tingkat mendalam, dan kekuatannya sangat kuat. Lin Xuan membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengedarkan energi rohnya sesuai dengan metode budidaya keluarganya. Namun, saat dia menggunakannya, pedang kaca kecil di tubuhnya bergetar dan menyebarkan energi roh. N, Lin Xuan terkejut. Dia sekali lagi membentuk segel tangan dan mengaktifkannya. Dia menyadari bahwa pedang kecil berkaca itu sepertinya sengaja menghentikannya dari berkultivasi. Mungkinkah pedang ini memiliki pikirannya sendiri? Lin Xuan tidak bisa mengambil keputusan, tapi apa artinya tidak mengizinkannya berkultivasi? Saya katakan, Anda tidak ingin saya berlatih seni bela diri keluarga saya. Apakah Anda punya yang lebih baik? Lin Xuan bergumam. Pedang kaca kecil itu sepertinya memahami kata-kata Lin Xuan, dan tubuhnya berdengung, melepaskan cahaya keemasan. Masing-masing lampu emas adalah pedang emas kecil. Pedang kecil ini berubah menjadi runeh aneh dan tertanam dalam pikirannya. Seni umur panjang. Pedang kaca kecil ini benar-benar memberinya teknik budidaya. Lin Xuan sedikit bingung. Dia dengan cepat membaca seni panjang umur. Namanya terdengar sangat mendominasi, dan beberapa isinya jauh lebih mendalam daripada metode budidaya keluarganya. Karena pedang kecil tidak mengizinkannya mengembangkan metode budidaya lain, dia mungkin juga mengembangkan seni panjang umur yang diberikan padanya. Lin Xuan mengambil keputusan. Tangannya membentuk segel yang aneh, lalu dia perlahan menutup matanya dan mengedarkan energi roh di tubuhnya sesuai dengan nyanyian. Energi roh emas mengalir dalam nada spiritual. Setiap kali beredar, energi roh akan bertambah kuat. Di sekitar pembulu darah spiritual, itu akan terhubung dengan meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya dan mengedarkan energi roh ke seluruh tubuhnya. Lin Xuan mengedarkan metode budidaya berulang kali. Energi roh terus tumbuh, dan kekuatan obat yang tersembunyi di tubuhnya juga terstimulasi. Secara bertahap, energi roh berkumpul melalui meridian kecil dan mengalir ke pembuluh darah spiritual kedua. Ledakan. Pembuluh darah spiritual kedua terbuka. Seperti bendungan yang rusak, energi roh yang tak ada habisnya mengalir masuk dan terus-menerus membasuh tubuh Lin Xuan. Beberapa kotoran dikeluarkan dari tubuhnya, dan Lin Xuan dengan cepat membersihkan dirinya. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah hari, aku akan mencapai tahap meridian tingkat kedua. Sekarang aku juga seorang ksatria spiritual tingkat kedua. Tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya redup, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dengan kekuatan seperti ini, saya pasti bisa lulus ujian sekte luar. Namun, saya mendengar bahwa ujian sekte dalam sangat sulit. Hampir satu dari seratus. Saya benar-benar tidak tahu bidang apa yang harus saya capai. Lulus. Lin Xuan menghela nafas dan mulai mengembangkan seni panjang umur. Yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu, jadi dia tidak ingin menyianyikan satu menit pun. Saat malam tiba, langit seakan tertutup lapisan kain hitam, dan agak suram. Bulan tertutup awan, dan bintang-bintang di langit juga tersembunyi. Angin kencang bertiup antara langit dan bumi, meniup pepohonan dan pintu kayu kecil berwarna coklat mengeluarkan suara berderit. Lin Xuan membuka matanya dan perlahan mengeluarkan seteguk udara keruh. Dia berdiri, memandangi awan hitam di luar rumah, dan segera menutup pintu kayu kecil itu. Sekarang Lin Xuan masih menjadi budak pedang, dan tempat tinggalnya adalah puncak gunung terpencil. Selain Lin Xuan, tidak ada orang lain di sekitarnya. Gemuruh. Suara guntur yang tiba-tiba terdengar di langit, menyebabkan gendang telinga orang-orang bergetar. Lin Xuan melihat keluar jendela dan menghela nafas. Yang paling misterius tetaplah kekuatan langit dan bumi. Kapan saya bisa mencapai tahap di mana saya bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan dengan lambayan tangan saya? Langit dan bumi kembali bersinar, disusul dengan suara gemuruh. Tetapi pada saat ini, jantung Lin Xuan melonjak, dan dia dengan cepat berjongkok. Suara mendesing. Sebuah anak panah melewati bagian atas kepalanya, dan dia bahkan bisa merasakan dinginnya anak panah tersebut. Jika dia tidak menembus alam kondensasi denyutna di tahap kedua, dan pendengaran, penglihatan, serta indera lainnya tidak membaik, hanya panah ini saja yang akan merenggut nyawanya. Lin Xuan bersembunyi di bawah ambang jendela dan dengan cepat menebak bahwa itu adalah Zhang Bin dan yang lainnya. Adapun berapa orangnya, dia tidak tahu. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Inilah hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Lin Xuan sudah mengalami ini. Dia menunggu dengan tenang tanpa bergerak. Musuh di luar seharusnya lebih cemas dari dia. Lagi pula, cuaca di luar terlalu buruk. Aturan Sekte Langit Hitam sangat ketat. Murid diperbolehkan berperang, tetapi pembunuhan tidak diperbolehkan. Bahkan budak pedang tidak bisa dibunuh begitu saja. Tetapi jika mereka meninggalkan Sekte Langit Hitam dan memasuki hutan, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Biasanya, tidak ada yang berani membunuh di sekte tersebut. Sangat baik untuk membunuh. Lin Xuan mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Dia sangat fokus, siap menyerang kapan saja. Benar saja, tidak lama kemudian, pintu kayu itu pecah, dan sesosok tubuh dengan cepat muncul masuk. Lin Xuan memanfaatkan saat orang itu mendarat dan menikam pedangnya seperti bintang jatuh. Orang itu tidak menyangka pedang ini begitu rumit, dan hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokirnya dengan panik. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dan menghasilkan serangkaian percikan api. Energi spiritual orang itu jelas lebih padat daripada energi Lin Xuan. Pedang Lin Xuan melenceng dari sasarannya, tapi masih meninggalkan luka. Orang itu mengerang dan segera mundur. Dia mendesak energi spiritualnya untuk membungkus lukanya, dan kemudian dengan hati-hati menatap Lin Xuan. Zhang Bin, aku tahu itu kamu, tidak perlu bersembunyi. Lin Xuan berkata dengan dingin. Huff, karena kamu tahu, ikuti aku dengan patuh. Zhang Bin berkata dengan sinis. Kamu sudah ditusuk olehku, dan kamu masih banyak bicara. Panggil orang-orangmu keluar. Lin Xuan sudah siap. Apakah aku perlu memanggil orang untuk membunuhmu? Saya ceroboh sekarang dan membiarkan serangan diam-diam Anda berhasil. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan kali ini. Zhang Bin mencibir. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan teknik pedang awan mengalir dilepaskan. Itu meninggalkan bayangan pedang di udara dan menyelimuti Lin Xuan. 5. Pedang panjang yang tajam itu tidak menentu seperti awan di langit, membuatnya mustahil untuk memprediksi kemana pedang itu akan menyerang selanjutnya. Kekuatan Zhang Bin telah mencapai tingkat ketiga dari tahap kondensasi nadi, dan dia menggunakan seni pedang tingkat kuning tingkat menengah. Bahkan murid dengan level yang sama tidak akan berani menerima serangan sekuat itu begitu saja. Zhang Bin tidak berpikir Lin Xuan bisa memblokirnya. Untungnya, Lin Xuan baru saja menembus ke tingkat kedua tahap kondensasi nadi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia terus-menerus mundur, menghindari pedang. Sial, aneh sekali, Anda sebenarnya bisa menghindarinya. Pedang Zhang Bin meleset, dan dia agak linglung. Jadi, kamu telah menembus tahap kondensasi denyut nadi tingkat kedua. Kekuatan obat lingzi api ini sungguh kuat, tetapi benda bagus seperti itu disiasiakan oleh sampah sepertimu. Semakin banyak Zhang Bin berbicara, dia menjadi semakin marah, dan gerakannya menjadi semakin kejam. Ledakan Pedang panjang itu terbungkus dalam kekuatan roh biru, dan tiba-tiba pedang itu meledak hingga membuka dinding kayu. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup masuk, dan seluruh ruangan bergetar. Aku sedang tidak ingin berlarut-larut denganmu. Matilah aku, dan aku akan mengambil darahmu. Aura Zhang Bin menjadi lebih kuat, dan pedang panjang di tangannya bersinar. Kamu menyebut ini seni pedang. Lin Xuan dengan belak-belakan menyerang, menurutku, ini penuh dengan kekurangan. Lin Xuan mengambil langkah maju, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berubah. Ujung pedangnya memancarkan cahaya dingin, meninggalkan serangkaian bayangan pedang di udara. Seni pedang clear breeze, ini tidak mungkin. Zhang Bin berseru, ini adalah seni pedang tingkat kuning bermutu tinggi. Bagaimana budak pedang sepertimu mempelajarinya? Mulut Lin Xuan melengkung menyeringai, dan pedang panjang di tangannya bekerja sama dengan hembusan angin di luar, membentuk energi pedang yang tak terlihat di dalam ruangan. Tunggu saja, Zhang Bin ketakutan, dan dia segera bergegas keluar ruangan, menghilang ke dalam badai. Lin Xuan menyingkirkan pedang besi hitam itu, dan menghela nafas lega. Dia berlatih dengan Tang Yu sepanjang hari, dan dia telah melihat gerakan seni pedang clear breeze. Namun, itu hanya tampilannya saja. Dia tidak mengetahui metode penanaman mental seni pedang, jadi kekuatannya sangat lemah. Tidak apa-apa menakut-nakuti orang seperti Zhang Bin, tapi dalam pertarungan sungguhan, gerakan ini tidak akan menimbulkan kerusakan sama sekali. Zhang Bin ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tidak mudah bagiku untuk terlibat konflik dengannya saat ini, jadi aku akan menyelesaikan masalah dengannya setelah aku bergabung dengan Sekte Suan Jian. Dengan gubuk kayu yang compang kemping, mustahil baginya untuk tidur. Lin Xuan duduk bersila dan mulai memolah nyanyian panjang umur lagi. Bahkan sebelum memasuki sekte tersebut, dia telah menyinggung banyak murid. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Membentuk segel dengan kedua tangan, Lin Xuan memasuki kondisi kultivasi. Cahaya Qian Samar muncul di permukaan tubuhnya, seperti lampu sepi di malam yang gelap. Keesokan paginya, hujan berhenti. Seluruh puncak gunung sangat segar, dan aroma bumi tercium di mana-mana. Lin Xuan bangun dari meditasinya, meregangkan otot dan tulangnya, dan kemudian mulai berlatih pedangnya. Itu masih teknik pedang yang sama secepat meteor. Meski melatih jurus ini agak membosankan, ia tetap melatihnya dengan cermat. Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan teknik pedang ini malam sebelumnya. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat teknik ini, Lin Xuan tahu bahwa itu tidak kalah dengan teknik pedang lainnya. Dia bahkan bisa merasakan maksud pedang khusus dari teknik pedang ini. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah ia mengonsumsi terlalu banyak energi roh. Dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya paling banyak tiga kali sebelum energi rohnya habis. Oleh karena itu, teknik pedang ini cocok untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Eh, pagi sekali, saat Lin Xuan sedang melatih pedangnya, Tang Yu berjalan dari jauh sambil tersenyum. Ketika dia melihat rumah kayu kecil itu, wajah mungilnya yang lembut langsung berubah menjadi dingin. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tanya Tang Yu. Tidak apa-apa, aku bisa mengurusnya sendiri. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Anda, Tang Yu memutar matanya ke arahnya, dan kemudian mulut kecilnya membentuk-bentuk O. Ksatria spiritual tahap kedua, kamu berhasil menerobos. Lin Xuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya berlatih, berlatih, dan menerobos. Tang Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan mengelilingi Lin Xuan tiga kali. Melihat ini, Lin Xuan merinding. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lin Xuan bertanya dengan hati-hati. Kamu sangat membosankan. Tang Yu mengerutkan bibirnya, setelah kamu lulus ujian murid luar, bagaimana kalau mengikutiku? Mengikutimu, Lin Xuan mengangkat alisnya, pikirkanlah. Dia tahu bahwa murid sekte Suan Jian terbagi menjadi banyak vaksi. Mereka bersaing satu sama lain, dan banyak sumber daya dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu, setelah memasuki sekte luar, hal pertama yang dia lakukan adalah bergabung dengan salah satu vaksi. Jangan khawatir, setelah memasuki sekte luar, aku akan menjagamu. Tang Yu menepuk dadanya yang berkembang dengan baik dan berkata dengan bangga. Hari-hari berkultivasi berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk ujian murid luar. Budidaya Lin Xuan menerobos lagi, mencapai tahap ketiga tahap meridian. Dia sudah bisa memadatkan energi spiritual pada pedang, dan kekuatan serangannya hampir dua kali lipat. Tes murid luar terutama untuk murid dari keluarga bangsawan. Hanya sebagian kecil dari budak pedang yang berpartisipasi. Lin Xuan mengenakan jubah linen abu-abu. Berdiri di antara sekelompok anak muda yang mengenakan pakaian brokat, dia terlihat sedikit luar biasa. Pelayan siapa ini? Dia berpakaian terlalu lusuh. Seseorang mengejek. Ini adalah budak pedang dari sekte Suantian. Saya kira dia juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Apa? Budak pedang? Banyak murid keluarga bangsawan mencibir, bukankah itu masih seorang pelayan? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah ini ujian yang bisa dia ikuti? Kalian bersenang-senang mengobrol. Lin Xuan berjalan dengan langkah besar ke depan para murid. Auranya dilepaskan, dan tubuhnya mekar dengan lampu hijau. Semua murid ini berada pada tahap pertama tahap meridian, dan yang tertinggi berada pada tahap kedua. Di depan Lin Xuan, mereka sama sekali tidak berarti. Pada saat ini, mereka ditekan oleh auranya hingga gemetar. Lin Xuan dengan dingin mendengus, memberi peringatan kepada orang-orang ini. Benar saja, kelompok murid keluarga bangsawan ini menjadi sangat patuh. Namun, ada beberapa orang yang diam-diam membenci Lin Xuan di dalam hati mereka. Mother of Asteriskar, untuk apa kamu begitu sombong? Kakak tuan muda ini berada di sekte luar. Setelah ujian, lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Banyak murid keluarga bangsawan bersiap untuk membalas Lin Xuan. Tidak lama kemudian, beberapa murid muda dari sekte Suantian keluar. Salah satunya adalah seorang remaja. Dia berkata dengan suara yang jelas, kali ini, saya bertanggung jawab atas ujian sekte luar. Aturan ujiannya sangat sederhana. Kalahkan penjaga hutan bambu dan Anda lulus. Anda dapat melakukannya sendiri atau sebagai tim. Ikuti aku. Pemuda itu membawa semua orang ke sebuah lorong dan bertanya, siapa yang akan menjadi yang pertama. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi menilai bagian itu. Lebarnya 3 meter dan panjangnya 10 meter. Dua baris penjaga berdiri di kedua sisi lorong. Mereka memegang pedang bambu di tangan mereka dan berdiri tak bergerak. Setelah mengamati dengan cermat, Lin Xuan sedikit terkejut. Yang disebut penjaga hutan bambu ini sebenarnya terbuat dari bambu dan bukan manusia sungguhan. Banyak murid keluarga bangsawan juga memperhatikan situasi ini dan mulai mengobrol satu sama lain. Bukankah itu hanya sekelompok boneka? Biarkan aku. Saat mereka berbicara, seorang pemuda berpakaian ungu dengan angkuh keluar. Pedang panjang di tangannya diliputi lampu hijau. Kakinya bergerak cepat dan dia bergegas ke depan. Di lorong itu, penjaga hutan bambu berwarna hijau menonjol. Dua lampu menyala di rongga matanya saat dia mengarahkan pedang bambu hijaunya ke depan. 6. Kekuatan pemuda berpakaian ungu berada di tingkat kedua tahap kondensasi nadi. Kekuatannya dianggap rata-rata di antara para peserta. Dia menggunakan pedang lebar yang dua kali lebih lebar dari pedang panjang biasa. Bilahnya juga relatif tebal, sehingga harus digolongkan sebagai pedang yang berat. Pedang pemecah gunung. Pemuda berpakaian ungu memegang pedang dengan kedua tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia menebas penjaga hutan bambu. Dengan suara keras, penjaga hutan bambu dengan mudah menghindari pedang berat itu. Pedang panjang itu menghantam tanah dan membuat lubang besar di dalamnya. Pedang itu kuat, tapi kecepatannya lambat. Ketika pemuda berpakaian ungu menarik pedangnya, pedang bambu hijau penjaga hutan bambu menusuk seperti kilat. Itu menyentuh bahu kanan pemuda berpakaian ungu itu dan membuatnya terbang. Melihat pemuda berpakaian ungu tahap kondensasina di tingkat kedua kalah, ekspresi pemuda tahap kondensasina di tingkat pertama berubah lagi dan lagi. Banyak dari mereka berpikir untuk mundur. Lin Suan tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia ingin mengamati penjaga hutan bambu. Saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan, ayo pergi. Seorang pria dan seorang wanita berjalan ke depan. Laki-laki itu tampan dan tinggi, sedangkan perempuan itu cantik. Keduanya memiliki alis yang mirip, jadi mereka pasti kakak beradik. Kaka, tolong bantu aku. Kata pemuda itu. Keduanya menggunakan pedangnya untuk menemui penjaga hutan bambu. Kedua pedang baja halus itu bekerja sama dan dengan cepat menerobos pertahanan penjaga hutan bambu. DENTANG Pedang pemuda itu menebas tubuh penjaga hutan bambu, meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Harus dikatakan bahwa pertahanan penjaga hutan bambu terlalu abnormal. Pemuda itu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pertahanan penjaga hutan bambu begitu kuat. Saat ini, pedang bambu hijau telah tiba di depannya. DENTANG Gadis muda itu bertindak tepat waktu untuk menetralisir gerakan pembunuhan tersebut. Setelah itu, semua serangan penjaga hutan bambu dihadang oleh gadis muda itu, sedangkan pemuda bertanggung jawab untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, setelah 30 ronde, pedang pemuda itu memotong kepala penjaga hutan bambu dan berhasil melewatinya. Setelah itu, ada beberapa orang yang berhasil melewati kerjasamanya, namun lebih banyak lagi orang yang dikalahkan oleh pedang penjaga hutan bambu. Melalui pengamatan ini, Lin Xuan juga memahami beberapa informasi. Semakin banyak orang yang membentuk tim, semakin banyak penjaga hutan bambu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam tim yang terdiri dari tiga orang, ada dua penjaga hutan bambu. Dalam tim beranggotakan lima orang, ada tiga penjaga hutan bambu. Namun, penjaga hutan bambu ini semuanya berwarna hijau zamrut. Penjaga hutan bambu dengan bintik merah dan benang emas di tubuhnya tidak ikut serta dalam pertempuran dari awal hingga akhir. Lin Xuan berpikir bahwa kedua jenis boneka itu harus memiliki level yang lebih tinggi. Sebagian besar orang di lapangan sudah menyelesaikan tesnya. Lin Xuan tidak berniat menunggu lebih lama lagi. Ketika murid yang menyertainya melihat bahwa itu adalah Lin Xuan, dia buru-buru membisikkan beberapa kata kepada pemuda yang bertanggung jawab. Senyuman muncul di wajah pemuda itu. Hati Lin Xuan menegang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyuman itu tidak memiliki niat baik. Benar saja, penjaga hutan bambu dengan bintik merah di tubuhnya berjalan keluar dan menghadap Lin Xuan dari kejauhan. Aura penjaga hutan bambu bintik merah ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kecepatan pedangnya dua kali lebih cepat. Setiap pedang memaksa Lin Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dikalahkan. Hanya seseorang seperti Lin Xuan, yang memiliki pemahaman khusus tentang teknik pedang, yang dapat menahannya. Ini pasti menargetkanku. Lin Xuan menepis pedang penjaga hutan bambu. Dia agak marah di dalam hatinya. Di kejauhan, dua sosok bersembunyi di balik bayang-bayang, mengamati semua yang terjadi. Apakah ini murid dengan bakat abnormal yang kamu bicarakan? Seorang pemuda tampan tertawa. Iya, dia memiliki pemahaman unik tentang teknik pedang. Dia jenius yang langka. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Tang Yu. Bahkan orang jenius pun perlu tumbuh dewasa. Orang ini memprovokasi musuh yang kuat bahkan sebelum dia memasuki sekte. Dia benar-benar mengirim penjaga hutan bambu merah untuk menghadapinya. Mari kita tunggu sampai dia melewati tahap ini. Kata pemuda tampan itu. Pada saat ini, penjaga hutan bambu bintik merah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tubuh pedang itu diliputi oleh cahaya merah, yang sangat menyilaukan. Dengan lambayan lengannya, pedang itu seperti pelangi, menyelimuti Lin Suan. Ini adalah teknik pedang. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak kaget. Teknik pedang adalah gerakan membunuh dari teknik pedang. Mereka sangat kuat. Misalnya, teknik pedang seperti meteor Lin Suan adalah sejenis teknik pedang. Aku tidak tahu siapa yang diprovokasi orang ini. Dia benar-benar mengirimkan penjaga hutan bambu yang begitu kuat. Bahkan ksatria spiritual alam kondensasi meridian tingkat keempat mungkin tidak akan mampu menahan serangan ini. Ketika murid dari keluarga bangsawan yang memusuhi Lin Suan melihat adegan ini, mereka berulang kali bersorak. Mereka berharap Lin Suan dipenggal kepalanya dengan pedang. Kelemahan penjaga hutan bambu adalah kepala mereka. Saya rasa penjaga hutan bambu bintik merah ini tidak terkecuali. Lin Suan tidak mundur. Dia menggenggam pedang besi hitamnya dengan erat dan bergegas ke depan. Cahaya pedang bersinar seperti meteor yang jatuh dari sembilan langit, membawa cahaya pedang yang menyilaukan. Membelanjakan. Lin Suan bergegas mundur 4 hingga 5 meter. Dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Darah menetes dari bahunya. Kepala penjaga hutan bambu berbintik merah berguling-guling di tanah. Hanya tubuh tanpa kepala yang tersisa berdiri diam di sana. Semua orang diam. Para pemuda tidak mengharapkan hasil ini. Dia mengerutkan kening dan menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, Lin Suan, bagus sekali. Pemuda itu berbalik dan melihat Tang Yu berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan yang terus menatap Lin Suan. Melihat Tang Yu dan pemuda tampan itu muncul, pemuda itu tahu bahwa dia hanya bisa membatalkan masalah ini hari ini. Dia tidak menyangka pemuda tampan itu akan menjadi orang pertama yang berbicara, di mana kamu mempelajari teknik pedang ini. Saya mengambilnya di pegunungan Taihang. Lin Suan dengan santai mengarang cerita. Nada suara pemuda itu seperti mengintrogasi penjahat, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Disebut apakah itu? Pemuda tampan itu terus bertanya. Lin Suan memandang pemuda itu dan dengan serius berkata, Meteor Luar Angkasa. Meteor Luar Angkasa. Semua orang yang hadir belum pernah mendengar nama ini. Mereka semua menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu, berharap dia akan menjelaskannya secara detail. Namun, Lin Suan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia berdiri di samping dan diam-diam menunggu ujian berakhir. Lin Suan, bergabunglah dengan kelompok pertempuran kami. Tang Yu bertanya. Ada banyak murid di sekte langit hitam, yang memunculkan kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok pertempuran ini adalah salah satu yang lebih terkenal. Grup Sen Wei kami juga menyambut saudara muda untuk bergabung. Pemuda itu tiba-tiba berkata. Sikap pemuda itu mengejutkan banyak murid, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan murid yang baru saja berbisik kepada pemuda itu pun bingung. Lin Suan menangkupkan tangannya dan tersenyum, Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior. Saya akan mempertimbangkannya. Melihat Lin Suan seperti ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menunggu sampai ujiannya selesai. Lin Suan tanpa ekspresi, tapi dia sedikit khawatir. Jelas sekali bahwa pemuda tampan dan pemuda yang bertanggung jawab menyukai teknik pedangnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak seperti itu. Sepertinya kehidupan di sekte luar tidak akan terlalu damai. Lin Suan menghela nafas. Dia tidak akan menyerahkan teknik pedang ini. Akhirnya ujian berakhir. Sebanyak 13 orang lulus tes. Selamat telah bergabung dengan sekte luar dari sekte langit hitam. Saya akan membawa Anda untuk mengumpulkan barang-barang dasar untuk murid sekte luar. Anda dapat tinggal di sini mulai sekarang. Pemuda yang bertanggung jawab membawa semua orang pergi. Saat ini, pemuda tampan itu tiba-tiba berkata, Tunggu. 7. Melihat Lin Suan hendak pergi, pemuda tampan itu tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Ada apa? Kakak muda duan. Pemuda yang bertanggung jawab bertanya. Kakak senior Liu, Tunggu sebentar. Masih ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada kakak muda Lin, kata pemuda tampan itu. Dia tidak peduli dengan reaksi pemuda itu dan langsung berkata kepada Lin Suan, Seni pedang peringkat kuning bermutu tinggi sebagai imbalan atas gerakanmu. Pada saat yang sama, setelah kamu bergabung dengan kelompok tempur, aku jamin tidak ada seorang pun akan berani menyentuhmu. Maaf saya tidak tertarik. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Langkah ini diturunkan kepadanya oleh ayahnya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Pemuda itu mengangkat bahu lalu pergi bersama para pendatang baru, hanya menyisakan pemuda tampan dan Tang Yu di tempat yang sama. Tang Yu, apakah kamu kenal dengan anak itu? Tidak. Tang Yu sedikit marah, Duan Fei, aku memperingatkanmu, jangan berani-berani memikirkan dia. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan seni pedang ini. Bibir Duan Fei membentuk senyuman, tetapi matanya sedikit dingin. Pemuda yang bertanggung jawab membawa Lin Suan dan yang lainnya untuk mengambil kartu identitas mereka dan mendaftarkan identitas mereka. Kemudian, dia menjelaskan beberapa hal dan membiarkan semua orang bergerak bebas. Sebagian besar murid baru ini berasal dari keluarga Bangsawan. Banyak saudara laki-laki dan perempuan mereka berada di Sekte Blackheaven. Setelah bubar, orang-orang ini mencari vaksi kecilnya sendiri. Lin Suan hanya mengenal Tang Yu di Sekte Blackheaven. Awalnya, Tang Yu ingin dia bergabung dengan kelompok tempur, tetapi setelah melihat sikap pemuda tampan hari ini, dia tidak ingin bergabung dengan kelompok tempur. Memegang manual dasar di tangannya, Lin Suan berjalan menuju Mission Hall. Di Sekte Blackheaven, semua sumber daya ditukar dengan poin kontribusi dan batu roh. Misalnya, seni pedang peringkat kuning tingkat rendah membutuhkan 100 poin kontribusi dan 30 batu roh untuk ditukar. Poin kontribusi diperoleh dengan menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh Sekte tersebut. Beberapa misinya sederhana, tetapi poin kontribusinya rendah. Misi dengan poin kontribusi tinggi sebagian besar berbahaya. Dapat dikatakan bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kekuatan Lin Suan berada di tingkat ketiga periode kondensasi nadi. Menurut apa yang dia ketahui, di Sekte Luar, tingkat ketiga periode kondensasi nadi dianggap tingkat menengah. Namun tingkat keempat atau kelima dari periode kondensasi nadi dianggap sebagai tingkat atas. Jika dia ingin berpartisipasi dalam ujian Sekte dalam tiga bulan dari sekarang, dia harus terlebih dahulu mencapai tingkat kelima periode kondensasi denyut nadi. Hanya dengan begitu dia akan mendapat jaminan yang cukup. N. Untuk meningkatkan kultifasiku sebanyak dua tahap dalam tiga bulan, aku membutuhkan pil obat, seni bela diri, senjata, batu roh, Lin Suan merasakan sakit kepala saat dia memikirkannya. Saya hanya bisa bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi. Lin Suan mengambil keputusan dan mulai menelusuri misi yang tergantung di dinding. Misi-misi ini dibagi menjadi sembilan level. Dari level satu ke level sembilan, kesulitan meningkat dan bahaya meningkat. Tentu saja poin kontribusinya juga meningkat. Biasanya, murid sekte luar hanya akan melakukan empat level pertama. Lin Suan masih baru di sini dan ingin melakukan misi sederhana untuk membiasakan diri dengan tempat itu. Dia melihat misi untuk menemukan rumput malam ungu. Satu rumput daun ungu bernilai sepuluh poin kontribusi, yang dianggap cukup tinggi. Sebelum dia bisa menerimanya, dia melihat sekelompok orang menerobos masuk. Orang-orang ini memiliki lukisan bulan sabit di lengan baju mereka dan ekspresi mereka sangat arogan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berwajah hitam dengan bekas luka di wajahnya, yang agak menyeramkan dan menakutkan. Dia berjalan di depan dinding misi dan dengan lambayan tangannya, dia menghapus semua misi tingkat rendah dengan poin kontribusi tinggi, termasuk misi rumput daun ungu yang menjadi perhatian Lin Suan. Lin Suan sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bergerak. Itu hanya sebuah misi dan tidak sepadan dengan waktunya. Namun, yang mengejutkannya adalah dia menemukan Zhang Bin di antara orang-orang itu. Zhang Bin juga melihat Lin Suan. Dia sedikit terkejut dan berkata dengan terkejut, Kamu benar-benar lulus ujian. Kamu benar-benar beruntung. Melihat ekspresi Zhang Bin dan memikirkan tentang penjaga hutan bambu bintik merah sebelumnya, Lin Suan dengan cepat menebak bahwa Zhang Bin pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Dengan kekuatan Zhang Bin, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan sehebat itu. Sepertinya pasti ada seseorang di belakangnya. Lin Suan menebak dalam hatinya. Ah Bin, apa yang terjadi? Pemuda dengan bekas luka di wajahnya bertanya. Tidak ada, hanya seorang budak pedang yang lulus ujian sekte luar karena keberuntungan. Zhang Bin tidak ingin membicarakan masalah antara dia dan Lin Suan di depan semua orang, jadi dia hanya bisa berkata dengan penuh kebencian, Nak, dalam beberapa hari mendatang, kamu akan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Orang-orang ini melakukan banyak misi dan pergi. Ai, kelompok kekuatan ilahi ini benar-benar sombong. Mereka mengambil begitu banyak misi sekaligus. Bagaimana kita bisa hidup? Seorang murid mengeluh. Pelankan suaramu. Jika kamu didengar, kamu akan menderita. Seseorang menyarankan. Kakak senior, apakah mereka selalu menjalankan misi seperti ini? Lin Suan bertanya pada orang di sampingnya. Iya, bukan hanya mereka, semua kelompok besar pun seperti ini. Saudaraku, saya melihat Anda memiliki konflik dengan kelompok kekuatan ilahi. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, kamu akan menderita di masa depan. Lin Suan tersenyum dan tidak menjawab. Zhang Bin ingin membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa meminta maaf? Namun, dia tidak mau memberitahu orang lain tentang masalah ini. Aku ingin tahu kelompok apa yang ada di sekte luar. Lin Suan terus bertanya. Ai, orang itu melambaikan tangannya, tidak berani terus berbicara dengan Lin Suan, dan lari dengan panik. Pendatang baru, jangan pedulikan dia. Dia takut jika dia terlalu dekat denganmu, kelompok kekuatan ilahi akan mendapat masalah dengannya. Seseorang menjelaskan. Lin Suan berbalik dan melihat seorang pemuda kurus dengan tangan disilangkan di depan dadanya, berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Kamu tidak takut? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku paling kesal dengan kelompok kekuatan ilahi. Mereka selalu sombong, melihat mereka saja sudah membuatku kesal. Pemuda kurus itu memarahi. Namaku Lin Suan, kakak senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Loi, pemuda kurus itu berkata, tidakkah kamu ingin tahu tentang kekuatan sekte luar? Biarkan aku memberitahumu tentang hal itu. Inti sebenarnya mereka adalah sekte dalam, dan banyak dari mereka bahkan terkait dengan murid inti. Sekte luar ini hanya digunakan oleh mereka untuk menyerap kekuatan baru. Ada tiga kelompok terbesar, kelompok pertempuran, kelompok kekuatan ilahi, dan asosiasi Jubah Cian. Lebih dari separuh murid elit sekte Suan Cian ada di tiga kelompok ini, dan ada banyak kelompok kecil lainnya. Banyak dari mereka didasarkan pada keluarga, atau mereka dibentuk oleh teman untuk menyelesaikan misi. Di antara mereka, grup pertempuran terus-menerus berkonflik dengan grup kekuatan ilahi. Di sisi lain, asosiasi Jubah Cian agak misterius. Dikatakan bahwa orang yang mendirikan asosiasi Jubah Cian adalah orang yang sangat cantik, tapi sayangnya, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja agak sulit untuk bergabung dengan ketiga grup ini. Anda harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Saudaraku, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat bergabung dengan grup pertempuran kami. Kata pria kurus itu. Jadi, saudara Luo berasal dari grup pertempuran. Lin Suan tertawa, saya terbiasa bebas, jadi saya tidak terlalu ingin bergabung dengan grup ini. Luo Yi mengira Lin Suan mengatakan itu karena dia khawatir dia tidak cukup kuat. Dia menepuk bahu Lin Suan dan berkata, di masa depan, jika Divine Might Group datang mencari masalah denganmu, kamu dapat menggunakan namaku. Setelah mengatakan itu, Luo Yi melepas pelat misi, melambaikan tangannya, dan pergi. Setelah diganggu oleh Divine Might Group, misi yang tersisa memiliki poin kontribusi yang sangat rendah atau sangat sulit. Lin Suan mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan misi yang dia puas. 8. Misi yang diterima Lin Suan tidak lain adalah misi perbaikan pedang yang dia kenal. Ini adalah misi level 4 yang membutuhkan total 30 poin kontribusi dan 20 batu roh tingkat rendah untuk memperbaiki 3 pedang panjang. Misi level 4 dianggap relatif sulit di dunia luar. Selain itu, misi ini membutuhkan 3 pedang panjang untuk diperbaiki secara bersamaan. Jadi, tidak ada yang menerimanya untuk waktu yang lama. Kebetulan Lin Suan memanfaatkannya. Ketika Lin Suan mengambil pelat misi untuk mendaftar, murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran memandangnya dengan heran dan mengingatkannya, perhatikan baik-baik. Anda hanya bisa mendapatkan poin kontribusi jika Anda memperbaiki 3 pedang. Anda tidak bisa mendapatkan kurang dari itu. Jika Anda memperbaikinya, Anda harus memberikan kompensasi. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Murid pendaftaran tidak percaya bahwa Lin Suan dapat memperbaikinya. Misi ini telah lama ditempatkan di sini dan tidak ada yang menerimanya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Lin Suan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Murid pendaftaran tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan 3 pedang panjang yang sedikit lebih sempit dan menyerahkannya kepada Lin Suan. Kamu bisa mengambilnya kembali, tapi kamu juga bisa menyelesaikannya di sini. Kata murid pendaftaran. Lin Suan dengan kasar meliriknya dan menemukan bahwa itu sedikit rumit. Dia bertanya, Kakak senior, saya ingin tahu apakah ada misi serupa untuk memperbaiki senjata. Kamu bisa memperbaikinya dulu. Murid pendaftaran memecatnya. Kamu harus rendah hati saat melakukan sesuatu. Lin Suan tersenyum tak berdaya dan membawa ketiga pedang panjang itu kembali. Memperbaiki senjata adalah pekerjaan teknis yang memerlukan beberapa teknik rahasia. Sebagai murid dari Swatpole Mansion, dia telah belajar cara memperbaiki senjata sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak bisa disebut master, dia masih bisa menangani hal-hal ini. Swatpole Mansion sangat terkenal di Kerajaan Dasia. Bukan hanya karena kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga karena kemampuan mereka dalam memperbaiki senjata. Di Benua Lingwu, ada profesi khusus yang disebut Weapon Nurturer. Mereka dapat menggunakan metode luar biasa untuk memperbaiki senjata dan bahkan meningkatkan kekuatan senjata. Swatpole Mansion memiliki beberapa pencapaian khusus dalam budidaya pedang panjang. Jadi, di Kerajaan Dasia, mereka juga disebut pemelihara pedang. Di Swatpole Mansion, ada Swatpole besar dengan puluhan ribu pedang. Para pemelihara pedang biasanya bekerja di sana. Lin Suan tumbuh besar dengan berendam di air kolam pedang ketika dia masih muda. Lin Suan kembali ke kediaman barunya dan menutup pintu. Ini adalah daerah pemukiman para murid luar. Setiap orang memiliki rumah kecilnya sendiri, dan dekorasi di dalamnya jauh lebih baik daripada rumah sebelumnya. Dia meletakkan ketiga pedang itu di atas meja, meminum air, dan kemudian mengambil pedang berwarna merah tua. Lin Suan memotong ujung jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar tanda di celah itu. Spirit ki di udara mengembun menjadi titik-titik cahaya kecil dan berkumpul menuju rune seperti ratusan kunang-kunang menari di udara. Meskipun itu hanya sebuah rune kecil, itu berisi upaya sungguh-sungguh dari beberapa generasi. Setiap setengah dupa bernilai waktu, Lin Suan akan menggambar ulang. Setelah tiga kali, celah pada pedang merah tua itu telah menghilang. Dengan semburan energi, Lin Suan memperbaiki dua pedang yang tersisa juga. Tidak butuh banyak waktu baginya untuk melakukannya. Namun, wajahnya agak pucat. Lagi pula, melakukan hal-hal ini menghabiskan banyak energi spiritual dan energi mental. Dia duduk bersila dan membentuk segel dengan tangannya. Dia mengedarkan seni rahasia umur panjang dengan sekuat tenaga. Jejak energi spiritual terus beredar di tubuhnya. Setelah satu jam, Lin Suan membuka matanya. Dia telah mencapai kondisi puncaknya. Tiga puluh poin kontribusi adalah milikku. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dia membawa ketiga pedang itu dan langsung menuju ke olah misi. Apa, Anda sudah selesai? Sangat cepat, mata murid pendaftaran melebar. Setelah memeriksanya dengan cermat, murid pendaftaran tidak menemukan sesuatu yang salah. Apa-apaan ini? Bagaimana orang ini memperbaikinya? Murid pendaftaran terkejut. Kakak senior, apakah ada misi serupa? Ya. Murid pendaftaran berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, misi ini melampaui tingkat keempat. Secara logika, ini tidak boleh dilakukan oleh murid luar. Namun, itu sudah terlalu lama. Mengapa Anda tidak mencobanya? Bagaimana bayarannya? Lin Suan fokus pada poin kontribusi. Seratus poin kontribusi, ditambah lima puluh batu roh tingkat rendah. Kata murid pendaftaran. Seratus. Lin Suan berteriak, menyebabkan murid-murid di sekitarnya melihatnya dengan bingung. Dia segera merendahkan suaranya. Kakak senior, apakah kamu yakin? Ketika murid pendaftaran melihat ekspresi gugup Lin Suan, dia merasa sedikit lucu. Kamu tidak perlu gugup. Selain kamu, tidak ada orang lain yang akan mengambil misi ini. Murid yang mendaftar berkata, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa pedang ini sangat berharga. Jika Anda tidak percaya diri, sebaiknya jangan mengambilnya. Untuk seratus poin kontribusi, Lin Suan tidak ragu-ragu mengatakan, saya akan menerimanya. Murid pendaftaran menuliskan informasinya, lalu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak persegi panjang. Ini adalah artefak tingkat manusia tingkat rendah. Murid pendaftaran membuka kotak itu dan berkata, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat melihat pedang panjang itu. Sebagian kecil dari pedang sepanjang tiga kaki itu ditutupi dengan cairan berwarna coklat. Lin Suan mengambil kembali pedangnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa artefak tingkat manusia tingkat rendah ini lebih rusak daripada yang dia kira. Sepertinya aku perlu menggunakan beberapa bahan untuk memperbaiki pedang ini. Lin Suan memegang dagunya dengan wajah serius. Ada jenis rumput yin yang sangat korosif. Seharusnya bisa menghilangkan noda coklat ini. Lin Suan punya beberapa ide dan memutuskan untuk pergi ke pegunungan Taihang besok. Dengan ide di benaknya, Lin Suan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Di masa lalu, Lin Suan tidak bisa membuka pembuluh darah rohnya, jadi dia tidak diizinkan membaca buku Seni Bela Diri Keluarga. Sekarang, dia hanya memiliki meteor langit luar, satu set teknik pedang dasar keluarga, dan satu set teknik gerakan dasar. Seni Bela Diri Dasar juga memiliki kelebihan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah prototipe dari semua seni Bela Diri tingkat lanjut. Ambil contoh teknik dasar pedang, yang mencakup semua gerakan dasar jurus pedang dan cara yang benar untuk mengerahkan kekuatan. Lin Suan dengan cepat membenamkan dirinya dalam latihannya. Keesokan paginya, Lin Suan berangkat ke pegunungan Taihang. Angin sepoi-sepoi bertiup di hutan dan bayang-bayang pepohonan menari-nari. Lin Suan melatih gerak kaki dasarnya saat dia bergegas dalam perjalanan. Rumput elemental yin tumbuh di sisi gunung yang teduh. Lin Suan mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Setelah mencari sepanjang pagi, Lin Suan masih tidak dapat menemukannya. Dia hanya duduk di tanah, mengambil makanan kering dan makan. Tidak lama kemudian, terdengar suara perkelahian di depannya. Ada juga oman samar binatang buas. Lin Suan penasaran. Dia menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju sumber suara. Suara mendesing. Lin Suan bersembunyi di rumput terdekat dan melihat ke atas. Ada dua kelompok orang di depannya. Di tengahnya ada serigala bermata darah sepanjang dua meter. Orang yang bertarung dengan serigala bermata darah adalah seorang remaja kurus. Lin Suan mengenal remaja ini. Luo Yi lah yang membantunya menjawab pertanyaannya. Luo Yi memegang pedang pendek dan terus menikam serigala bermata darah itu. Rata-rata, satu dari tiga tusukan akan mengenai serigala bermata darah. Serigala bermata darah itu memamerkan giginya dan melambaikan cakarnya yang tajam, meninggalkan seberkas cahaya dingin di udara. Lin Suan memperhatikan dengan gugup, tetapi segera dia terkejut menemukan bahwa teknik gerakan Luo Yi agak unik. 9. Luo Yi terus berkedip dan menghindari cakar tajam serigala bermata darah. Jangkauan pergerakan Luo Yi sangat kecil, hampir semuanya dalam satu langkah. Dia menggunakan gerakan jarak kecil dan frekuensi tinggi ini untuk menghindari serangan serigala bermata darah dengan cepat. Kontrol yang sangat tepat, Lin Suan diam-diam kagum. Hingga saat ini, Luo Yi tidak melakukan kesalahan. Dia hampir menempel di dekat serigala bermata darah. Gerak kaki seperti ini sangat efisien, tapi juga sangat berbahaya. Satu kesalahan dan dia bisa terluka parah. Lin Suan berpikir sampai di sini. Dengan suara tebasan, pakaian Luo Yi terbelah dan tiga bekas darah segera muncul di dadanya. Huff! Ombak hebat! Luo Yi mendengus dan ilmu pedangnya tiba-tiba berubah. Itu seperti sungai yang begelombang, mengalir tanpa henti. Pedang sepanjang tiga kaki itu terbungkus energi spiritual biru laut. Setiap ayunan pedang itu seperti gelombang. Luo Yi mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut. Energi spiritual biru melonjak di udara dan kekuatan kekerasan menyapu. Aduh! Serigala bermata darah sepertinya merasakan bahaya. Bulunya berdiri dan menerkam ke samping. Bang! Namun, Serigala bermata darah masih satu langkah terlalu lambat. Itu terpotong menjadi dua oleh pedang panjang yang tajam dan darah berceceran di tanah. Ilmu pedang saudara Luo Yi luar biasa. Seseorang di tim bersorak. Saya pikir gerak kaki lebih baik lagi. Seseorang berkata dengan iri. Saudara Yi, gerakan kakimu tadi terlalu keren. Luo Yi memandang anggota tim tempur di belakangnya dan berkata, Oke, bereskan mayat Serigala. Ayo pergi dan selesaikan misi berikutnya. Lin Suan berjongkok di rumput dan mengingat gerakan kaki tadi. Itu bukanlah keterampilan bela diri khusus. Itu adalah gerakan kaki yang dilatih hingga tingkat yang sangat tinggi. Ditambah dengan perhitungan yang tepat, itulah hasil dari kejadian tadi. Sangat indah, aku menyukainya. Lin Suan sangat tersentuh dan berencana untuk bekerja keras di bidang ini. Ayo kita cari shadow travel grass dulu. Dia tidak melupakan tujuan keluarnya. Setelah merapikan ranselnya, dia berangkat lagi. Akhirnya, Lin Suan menemukan tiga batang shadow travel grass di aliran gunung. Lin Suan sangat gembira. Dia segera mengeluarkan kotak kayu dari ranselnya dan mengambil satu batang shadow travel grass dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Yi, itu rumput elemental yin. Tiba-tiba seseorang di belakangnya berseru. Hati Lin Suan tenggelam. Dia memetik tangkai lainnya dan memasukkannya ke dalam kotak kayu sebelum menyimpannya. Dia meninggalkan satu tangkai di luar. Dua batang sudah cukup baginya. Berat, letakkan rumput elemental yin di dalam kotakmu. Orang itu memarahi. Lin Suan mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda berwajah persegi berdiri di depannya. Dia mengenakan jubah putih dengan sulaman bulan sabit di lengan bajunya. Orang-orang dari grup Sen Wei, Lin Suan mengangkat alisnya dan perlahan menghela nafas. Ada satu lagi di sana. Kamu bisa pergi dan mengambilnya, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Satu tangkai, pemuda itu mencibir. Aku ingin semuanya. Anda berani merebut misi Divine Might Group. Anda pasti bosan hidup. Tentu saja, kamu lebih mendominasi daripada yang aku bayangkan. Lin Suan mencengkeram pedang panjang di tangannya dan berkata dengan dingin, Minggir, aku tidak punya waktu untukmu. Ya ampun, kamu ingin bertarung. Ekspresi murid itu kurang ajar, kamu berani melawan orang-orang dari kelompok kekuatan ilahi. Datang-datang, saya akan memberi tahu Anda kekuatan Tuan Muda ini. Murid berwajah persegi itu mengeluarkan pedang panjangnya dan menusukkannya. Teknik pedang air awan. Meski murid berwajah persegi itu kurang ajar, serangannya tidak sembarangan. Saat dia menyerang, dia menggunakan teknik pedang yang cepat dan ganas. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk meremehkan Lin Suan. Teknik pedang ini seperti awan yang melayang, tapi juga seperti air yang mengalir. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat lembut, seperti tangan kekasih yang melewatinya, menyebabkan orang ketagihan. Lin Suan waspada. Benar saja, mereka yang bisa bergabung dengan Divine Might Group semuanya memiliki beberapa keterampilan. Tangannya tidak menunjukkan rasa panik dan sangat mantap. Seolah-olah ini bukanlah tangan seorang remaja, karena tidak ada tangan remaja yang bisa sekuat itu. Lin Suan tahu bahwa ini semua berkat teknik pedang yang telah dialati selama tiga tahun, yaitu Meteor Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertarung sejauh ini. Mengangkat tangannya, dia menghunus pedangnya. Lin Suan menggunakan teknik pedang dasar. Tidak ada gerakan aneh yang tidak perlu. Itu sangat sederhana dan praktis. Haha, aku ingin sekali tertawa. Murid berwajah persegi itu tertawa. Kamu benar-benar menggunakan teknik dasar pedang. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menantang kelompok kekuatan ilahi, kamu pasti lelah hidup. Aturan Sekte Suan Jian sangat ketat. Tidak ada seorang pun yang diizinkan mati di dalam sekte tersebut, tetapi di luar Sekte Suan Jian, di gunung ini, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka, dan tidak ada yang mau. 13 Pedang Air Awan, Awan Ringan, Air Jernih Murid berwajah persegi itu menebas dua kali berturut-turut. Yang satu sama mempesonanya seperti pelangi, sedangkan yang lainnya sangat halus. Orang awam tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, pedang kedua yang tersembunyi ini adalah jurus pembunuhan yang sebenarnya. Murid berwajah persegi itu memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia sudah bisa melihat linsuan terbaring tak berdaya di tanah, memohon belas kasihan. Namun, di saat berikutnya, situasinya berubah. Pedang besi hitam di tangan linsuan seperti naga hitam berbisa karena dengan cepat menusuk dua kali. Sudut kedua tusukannya sangat tepat. Serangan murid berwajah persegi itu dinetralkan. Apa? Itu tidak mungkin. Kelopak mata murid berwajah persegi itu bergerak-gerak. Kedua pedang tadi adalah inti dari pedang air awan. Satu pedang berada dalam cahaya, menarik daya tembak musuh, sementara pedang lainnya berada dalam kegelapan, berspesialisasi dalam serangan diam-diam. Namun, linsuan sepertinya sudah tahu sebelumnya dan dengan mudah menerobos kedua pedang itu. Anjing sial, murid berwajah persegi tidak bisa memahaminya, jadi dia hanya bisa menghubungkannya dengan keberuntungan. Mari kita lihat berapa lama keberuntunganmu bisa bertahan. Wajahnya seram saat dia mengayunkan pedangnya, menebang bebatuan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Linsuan tidak terburu-buru. Kekuatan murid berwajah persegi itu setara dengannya, dan teknik pedangnya tidak buruk. Dia hanya berlatih teknik dasar pedang dan gerak kaki dasar saja, dan tidak pernah menggunakannya dalam pertarungan. Sekaranglah waktunya untuk mencobanya. Tanpa sadar, linsuan memikirkan gerak kaki Luoyi belum lama ini. Itu lincah, cepat, efisien, dan mengasihkan. Ayo kita coba. Linsuan tiba-tiba melangkah maju, bersiap untuk melatih gerakan kaki itu. Tindakan ini membuat takut murid berwajah persegi itu, tetapi ketika dia menemukan bahwa frekuensi serangan Linsuan telah menurun, dan gerak kakinya terus-menerus salah, wajahnya penuh dengan senyuman sinis. Kehabisan kekuatan, kamu telah menghabiskan seluruh energimu. Kalau begitu matilah untukku. Di ujung pedang, cahaya pedang perak menyala, dan kekuatan yang mengejutkan melonjak. Linsuan menghela nafas. Dia baru saja merasakannya, dan sekarang murid berwajah persegi itu ingin menggunakan jurus besar. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah untuk berlatih. Dia mengayunkan pedangnya, membawa cahaya pedang, dan seperti kilat, pedang itu menembus pergelangan tangan murid berwajah persegi itu. Cahaya dingin menyala, dan luka sepanjang setengah kaki muncul di pergelangan tangan murid berwajah persegi itu, dengan darah mengalir deras. Dengan dentang, pedang itu jatuh ke tanah. Murid berwajah persegi itu memegang pergelangan tangannya, menatap Linsuan dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Murid berwajah persegi itu bingung. Aku memperingatkanmu, aku dari Godly Might Group, jangan main-main. Linsuan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia berbalik, mengambil sisa rumput elemental bayangan, memasukkannya ke dalam kotak, dan hendak pergi. Tanpa diduga, murid berwajah persegi itu dengan cepat naik dari tanah dan segera mundur. Setelah mencapai jarak yang aman, dia menembakkan panah emas kecil ke langit. Dengan ledakan, anak panah kecil itu meledak di udara, membentuk matahari kecil berwarna kemasan, yang sangat mencolok mata. Berat, kamu berani menindas Godly Might Group, kamu mati. Murid berwajah persegi itu meraung dengan ekspresi menyeramkan. Sepuluh. Nak, kamu sudah mati. Murid berwajah persegi itu berteriak dengan gila. Dari jauh, beberapa sosok bergegas mendekat. Tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan mereka tidak lebih lemah dari Linsuan. Meskipun Linsuan tidak takut akan masalah, dia tidak cukup bodoh untuk melawan seluruh kelompok kekuatan ilahi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berada di pegunungan? Ini bukan saat yang tepat untuk berbenturan dengan mereka. Tubuhnya berkelebat dan dia hendak melarikan diri. Membelanjakan. Cahaya dingin menghalangi jalannya. Murid berwajah persegi itulah yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Melihat teman-temannya telah tiba, dia tentu saja tidak akan membiarkan Linsuan pergi. Enyahlah. Pedang di tangan Linsuan bersinar seperti pelangi. Murid berwajah persegi itu berteriak ketika tubuhnya terbang keluar. Namun, penundaan ini memberi cukup banyak waktu bagi anggota grup Senwei. Tiga sosok tiba lebih dulu dan menghalangi jalan Linsuan. Kamu berani melukai orang-orang dari kelompok kekuatan ilahi. Kamu hanya mendekati kematian. Orang di depan memiliki aura yang kuat. Tubuhnya bersinar terang. Dia sebenarnya adalah seorang ksatria spiritual peringkat empat. Budidaya orang lain juga tidak lemah. Dia adalah seorang ksatria spiritual peringkat ketiga. Linsuan, itu sebenarnya kamu. Seorang ksatria spiritual peringkat ketiga terkejut. Dia kemudian tertawa keras, sejak kamu bertemu denganku, kamu bisa mati dengan damai. Ksatria spiritual peringkat ketiga ini sebenarnya adalah Zhang Bin. Ketika dia melihat Linsuan, matanya menjadi merah. Dia tidak sabar untuk membunuh Linsuan. Saudara Hai, anak nakal ini adalah budak pedang yang kuceritakan padamu. Jangan biarkan dia pergi. Zhang Bin berkata kepada ksatria spiritual peringkat empat. Jangan khawatir, orang-orang kita sedang bergegas ke sini. Bahkan jika itu dewa, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Murid bernama Saudara Hai mencibir. Hati Linsuan tenggelam. Karena pihak lain ingin menangkapnya, dia tidak akan bersikap lunak. Daripada duduk dan menunggu kematian, lebih baik dia mengambil langkah pertama. Dia melihat daerah sekitarnya dan mendapat ide. Dia tiba-tiba melompat. Pedang besi hitam di tangannya berubah menjadi bintang jatuh dan melintas. Poci. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Linsuan seperti kilat. Dia sangat cepat. Ksatria spiritual tingkat keempat bernama KKH ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menghindari bagian vitalnya dengan tergesa-gesa. Pedang panjang itu menebas dadanya, membawa sepotong daging dan darah. Ah! Linsuan mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat ia menerobos pengepungan. Dia menginjak pohon dan melompat ke atas batu besar sebelum melarikan diri ke kejauhan. Kejar dia. Murid tahap empat itu berteriak. Dia membalut lukanya dengan energi rohnya, lalu mengeluarkan pil merah dan menelannya. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Amati rutenya dengan jelas dan kirimkan sinyalnya. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang memprovokasi kelompok kekuatan ilahi. Ketiganya mengejar Linsuan. Ketika Zhang Bin melihat Linsuan semakin kuat setiap saat, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh Linsuan. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung di masa depan. Huff! Berusahalah lebih keras. Tingkat teknik gerakan bocah ini rendah dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Biarpun kita harus mengejarnya, kita harus mengejarnya sampai mati. Ksatria spiritual tahap empat menutupi lukanya dengan kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di matanya. Kecepatan Linsuan memang tidak cepat. Bagaimanapun, dia menggunakan teknik gerakan dasar. Mampu menggunakan teknik gerakan dasar untuk menampilkan kecepatan seperti ini sudah sangat mengejutkan. Namun, dia masih terjebak. Murid tahap empat bernama KKH itu seperti serigala lapar. Dia menggunakan gerakan terkuatnya sejak awal. Dia tidak sabar untuk membagi Linsuan menjadi dua bagian. Zhang Bin dan ksatria spiritual tahap tiga lainnya juga menggunakan semua gerakan kejam mereka untuk menyerang bagian vital Linsuan. Langkah itu, penerbangan meteor, hampir menghabiskan sepertiga energi roh Linsuan. Saat itu, dia tidak ingin membunuh siapapun. Dia hanya ingin membuat murid tahap empat itu kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Jika dia benar-benar membunuh seseorang, maka kelompok kekuatan ilahi pasti akan menjadi gila karena membalas dendam. Bukan karena beberapa nyawa ini, tapi karena reputasi mereka. Kelompok kekuatan ilahi tidak akan membiarkan Linsuan pergi. Mereka bahkan mungkin mengingatkan murid-murid batin. Ini bukan yang diinginkan Linsuan. Tujuannya adalah menjadi murid inti dan kemudian kembali ke keluarganya. Jika dia bertarung dengan Divine Might Group sekarang, dia tidak akan mampu membelinya. Pedang panjang di tangan Linsuan berkedip dengan cahaya spiritual. Itu seperti pedang surgawi yang menembus kehampaan. Ketiganya terpaksa mundur. Mereka tidak berpikir bahwa ilmu pedang Linsuan akan begitu kuat. Itu jelas merupakan ilmu pedang paling dasar, tapi selalu bisa menahannya. Semakin banyak Zhang Bin bertarung, dia menjadi semakin takut. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan selembar kertas jimat. Dia menuangkan energi rohnya dan kemudian melemparkannya ke Linsuan. Kertas jimat itu berkibar tertiup angin dan terus bertambah besar. Selain itu, ia mengeluarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Linsuan secara naluriah terkejut. Fluktuasi energi roh pada kertas jimat itu membuat hatinya bergetar. Dia takut bahkan ksatria spiritual tahap lima tidak akan memiliki kekuatan seperti ini. Suara mendesing. Kertas jimat itu berkedip terus-menerus. Dalam cahaya yang menyilaukan, tiga pedang cahaya perak sepanjang setengah meter menembus titik vital Linsuan seperti tiga naga perak. Energi roh yang menakutkan menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Suara gemuruh terdengar di udara. Linsuan melakukan gerak kaki dasarnya secara ekstrim dan terus-menerus mengubah posisinya. Dia mengedarkan energi rohnya dengan sekuat tenaga. Energi roh hijau itu seperti nyala api yang melompat-lompat di luar tubuhnya. Namun, ketiga pedang cahaya perak itu terlalu cepat. Mereka seperti kilat. Meskipun Linsuan mencoba yang terbaik untuk menghindar, cahaya pedang masih melewati tubuhnya. Dia dikirim terbang seperti daun yang jatuh. Tiga pedang cahaya perak menghantam tanah, menciptakan lubang hitam pekat. Banyak pohon ditebang menjadi dua. Bisa. Linsuan hanya terkena cahaya pedang. Namun, dia merasa seperti terkena palus surgawi. Darah di tubuhnya kacau. Dia menderita luka dalam yang serius. Dia terluka. Semuanya, serang. Ketika Zhang Bin melihat bahwa kertas jimat penyelamat nyawanya tidak membunuh Linsuan, dia sangat marah. Dia hanya bisa mendesak teman-temannya untuk menyerang. Situasi Linsuan sangat berbahaya. Tiga orang di depannya agresif. Mereka menerkamnya seperti binatang buas. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan seni rahasia panjang umur. Energi roh di tubuhnya seperti sungai. Itu terus-menerus beredar di tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka. Setelah menelan pil, tubuh Linsuan bangkit dari tanah. Dia meninggalkan bayangan di udara saat dia berlari ke kejauhan. Ketiga orang itu mengejarnya dari belakang. Sepanjang jalan, mereka membuat khawatir banyak binatang buas. Namun, ketiganya tidak peduli. Mereka hanya merasakan kemarahan di hati mereka. Jika mereka tidak membunuh Linsuan, mereka akan menjadi gila. Nak, mati. Ketiga orang itu dengan marah menerkamnya. Linsuan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Tiba-tiba, dia merasakan getaran di tubuhnya. Teratai hitam muncul di ujung pedangnya. Misterius dan setan. Teratai hitam ini seperti iblis yang haus darah. Dalam sekejap, itu menyedot semua darah dan daging murid peringkat empat. Hanya sepotong kulit manusia yang tertinggal. Zhang Bin dan murid lainnya sangat ketakutan hingga bola mata mereka hampir keluar. Keduanya gemetar dan mundur. Kamu, kamu adalah iblis. Suara mendesing. Linsuan sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pedang panjangnya sekali lagi menusuk ke arah satria spiritual peringkat tiga. Dengan sangat cepat, orang itu tersedot hingga kering. Dentang. Zhang Bin sangat ketakutan hingga pedang panjangnya jatuh ke tanah. Dia terus mundur. Ketika dia melihat Linsuan mengangkat pedang panjangnya lagi, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Jangan bunuh aku. Zhang Bin terus bersujud. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Linsuan menjadi begitu jahat. Dia sebenarnya bisa menyedot sari darah orang. Jika dia tahu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan memprovokasi Linsuan. Aku menemukan rahasianya. Dia pasti akan membunuhku. Zhang Bin terus berpikir. Pertama, aku akan memohon ampun. Lalu, aku akan menyerangnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kertas jimat lainnya secara diam-diam. Kaka, Paman, jangan bunuh aku. Zhang Bin terus memohon belas kasihan. Tidak, kamu adalah kakekku. Anda harus memperlakukan saya sebagai cucu anda. Biarkan aku pergi. Linsuan mencoba yang terbaik untuk menekan dorongan haus darah di tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia sangat akrab dengan terate hitam. Terate hitam itulah yang menyegel pembuluh darah spiritualnya. Dia hanya ingin membunuh sekarang. Jika bukan karena seni umur panjang, dia pasti sudah pingsan. Ada dua kekuatan yang bertarung di tubuhnya. Salah satunya adalah energi spiritual hijau yang dibentuk oleh seni panjang umur. Yang lainnya adalah gas hitam yang dibentuk oleh terate hitam. Kedua kekuatan ini menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Zhang Bin memperhatikan bahwa Linsuan tercengang. Matanya bersinar dengan sedikit kekejaman. Dia dengan cepat mengeluarkan kertas jimat dan melemparkannya ke arah Linsuan. Pergi ke neraka. Zhang Bin menjadi gila. Ledakan. Kertas jimat itu berkedip. Bola cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari yang terbang keluar. Dalam sekejap, itu tiba di depan Linsuan. Tubuh Linsuan sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam. Dalam sekejap, bola cahaya tersedot ke dalam. Kemudian, pedang kecil misterius di tubuhnya bergetar. Energi spiritual hijau bergetar dan dengan cepat menekan terate hitam. Linsuan juga sadar kembali. Dia dengan tegas menusuk tenggorokan Zhang Bin. Kamu, Zhang Bin mencengkeram tenggorokannya. Matanya perlahan melebar. Kamu, kakakku adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan.